Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjawab salam itu ada tiga poin yang harus kita perhatikan yang pertama yang wajib kita jawab yaitu salam seperti yang tadi yang kedua salam yang tidak boleh dijawab yaitu salamnya imam sholat jangan dijawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam imam jangan dijawab yang ketiga salamnya peziarah kubur kekuburan kita jangan dijawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu jamaah rahimahumullah para astatif, para da'i, da'iyah, para mubalik, mubalighah para ustaz-ustazah para tokoh masyarakat teman-teman sekalian jumlahan-jumlah hati yang sampai sekarang masih menanti tambatan hati yang kemarin ketika Ramadan melihat tahu isi saya ada galau melihat tahu isi baper, kenapa? tahu aja ada isinya kenapa hatiku kosong? hari ini Alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang istimewa luar biasa pesertanya juga luar biasa kalau kita hitung insyaallah ini penuh luar biasa ada sekitar mungkin ya 70 ribu peserta Alhamdulillah ya karena memang hidup manusia itu dampi dua makhluk ada syaitan, ada malaikat biasanya syaitan idetik dengan kiri malaikat idetik dengan kanan tengok kirinya sekarang sudah kelihatan syaitannya? Alhamdulillah tapi karena ini forum yang istimewa tempat yang istimewa yang datang tidak ada syaitannya insyaallah malaikat semuanya yang mendoakan kita dengan doa-doa yang mulia moga-moga bapak ibu kita dalam kondisi sehat walafiat penuh dengan keberkahan moga-moga para istri-istri yang di rumah bagi yang sudah menikah moga-moga menjadi istri yang salihah bagi para suami-suami ibu-ibu mungkin yang suaminya gak datang kesini ya moga-moga suami-suaminya menjadi suami yang salih bagi yang belum menikah untuk yang cowok moga-moga nanti mendapatkan istri yang salihah kaya raya cantik pintar masak anak tunggal orang tuanya udah tua banget gitu ya jadi warisannya banyak kalau kata pamriya super sekali bagi yang ibu-ibu yang putri yang belum menikah yang jumlah mati moga-moga nanti kalau menikah menikah dengan suami dapat laki-laki dapat ikhwan yang salih kaya raya ganteng setia gak selingkuh mohon maaf anda gak lulus semuanya ini tinggi ini kayak standarnya dan laki-laki yang setia Alhamdulillah sudah anda lihat di depan anda semuanya biasanya tipikalnya gendut jadi laki-laki setia itu biasanya badannya subur gendut kenapa? laki-laki yang gendut insyaallah tidak mudah mengejar wanita lain yakin saya jangan kan ngejar ya jalan-jalan ngap ya yang kedua laki-laki yang gendut itu biasanya tipikal apa? penyayang jadi cari yang gendut bu ya kenapa? karena kalau ada makanan dia bilang saya yang kalau dimakan tipikal penyayang Alhamdulillah maka hari ini kita bersyukur Alhamdulillah berada dalam komunitas yang luar biasa maka insyaallah kita juga berdoa kepada Allah moga-moga kita semua termasuk hamba Allah yang paling bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita semuanya amin ya rabbal amin ayah yang paling baik yang pernah ada suami-suami yang paling romantis yang pernah ada yakin bu mohon maaf kalau di rumah bapak manggil ibu dengan sebetulan apa bebek sama ayam kalau rasulullah itu sambil manggil apa? manggil fisiknya yahumayorau wahyang kemerah-merahan romantis sekali tapi karena nanti istri teman-teman kan mungkin orang di beliaisnya daerah tropis bukan merah tapi hitam jangan panggil yahumayorau lebih romantis lagi iya hajar aswat lebih romantis lebih romantis lagi ya alhamdulillah kita berdoa moga-moga kita adalah umat rasulullah yang setia munti syariahnya setia munti sunah-sunahnya dan dia melahir nanti akan dibangkitkan bersama dengan rasulullah masuk surga bersama rasulullah nah hari ini saya mohon maaf tiba-tiba datang dari belakang saya kemudian ditunjuk oleh majelis cinta quran saya diminta untuk menjadi host ya jadi pemandu acara tapi sebelumnya saya kenalan dulu nama saya Cahyo Ahmad Irsyad itu nama facebook saya nama hasil saya gak keren kayak gitu orangnya aja kayak gini kok namanya keren gitu ya nama hasil saya Cahyo No titik kenapa jadi Cahyo Ahmad Irsyad 2015 saya diminta ngisi di Hongkong bareng Ustaz Felix Yau paspor harus tiga nama kalau Cahyono gak bisa makanya saya izin kepada ibu saya bu boleh gak nama kakek tak ambil boleh kenapa urusan administrasi Cahyo Cahyono Ahmad Irsyad akhirnya Alhamdulillah saya ngisi di Hongkong ketika itu saya naik tram diem gitu ya samping kanan kiri-kiri ada PKI ini mesti ini jamaahnya saya diem aja tiba-tiba ada yang ngomong lah kayaknya kita ke pre-band isinya orang Tegal Pekalongan Masya Allah rasanya kayak bukan di Hongkong tapi di pasar klewer Masya Allah itu luar biasa Alhamdulillah tapi asli saya Cahyono biasa dipanggil Kak Cahyo karena sering mendonging Cahyono itu ada artinya Cahyo itu cahaya No itu bukan No No kan tidak tidak bercahaya berarti suram No itu artinya ada dalam bahasa Jawa saya Jawa asli orang Jawa kan biasanya orangnya lemah lembut gitu ya mari makan jawabnya apa oh tidak usah saya masih kenyang itu orang Jawa mampir oh tidak usah padahal pengen banget orang Jawa begitu maka simbolnya belangkon mondol di belakang jadi pengen tapi tidak memungkapkan sifat seperti ini tidak akan saya ke akhirat kenapa bahaya orang Jawa kalau diminta masurga bahaya kenapa orang Jawa silahkan masuk ke surga jawabnya apa tidak usah saya di luar saja hati-hati jangan dibawa Alhamdulillah nah hari ini kita akan mencoba membedah karena ini majlis cinta Quran maka yang kita bedah adalah kecintaan kita kepada Al-Quran sebuah sesuatu yang kemudian kalau Nabi Musa mujizatnya udah hilang Nabi Isa udah hilang semua Nabi mujizatnya udah hilang tapi Rasulullah mujizatnya masih bisa kita pegang Alhamdulillah luar biasa maka Alhamdulillah zaman dulu dengan zaman sekarang ternyata perlakuan kepada Quran itu berbeda sama-sama mencintai tapi pola pendekatannya mungkin berbeda zaman dulu kalau kita ngaji TPA dari Maghrib sampai Isa Masya Allah Ustadznya galaknya minta ampun saya pernah ketika Januari kemarin ke mana ke Tanah Suci Tahsin itu ya terutama orang Jawa itu kalau bilang Nga itu sulit Nga orang Jawa itu Nga Waswasi Nga Nga itu ya Wasi Nga Kursius Samawati Nga itu orang Jawa Nga ya kalau orang Sunda nggak bisa Da tapi Da beda Da Da nah beda itu belajarnya wah luar biasa zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda pemuda zaman dulu bermeda dengan pemuda zaman sekarang ya kita lihat orang zaman dulu kebiasanya beda dengan zaman sekarang saya mau tanya mohon maaf orang-orang yang lahir sekitar 70an lagi ada di sini oke nggak usah ngaku ya insya Allah udah kelihatan masanya dulu kalau punya istri fotonya disimpen di mana nah kelihatan itu umurnya ya dulu kalau punya istri biasanya nyimpannya di dompet kalau sekarang di di HP pak itu istrinya iya istri saya oh cantik ya pak alhamdulillah kenapa istrinya dijadikan wall HP pak saya tuh kerjanya berat sekali numpuk luar biasa berat penat pokoknya wah kalau lembur apa lagi tapi kalau kemudian melihat foto istri saya semua masalah jadi ringan loh kenapa pak karena dia masalah terberat saya jadi jangan bangga dulu kalau anda jadikan di wall jangan bangga dulu mungkin anda tuh masalah terberat untuk membandingkan dengan masalah yang lain alhamdulillah ya gitu anda lihat juga orang zaman dulu coba kalau pegang HP gimana gini kan ya orang zaman dulu kenapa gini karena kalau gini gak kelihatan orang zaman sekarang pegang HP gini yang sering selfie cowok apa cewek saya mau tanya yang cewek yang sering selfie cowok cewek cowok yang sering selfie biasanya cowok apalagi cewek ya cowok itu kalau selfie simple cowok kalau selfie simple arahnya cuma satu arah gaya nya cuma satu naik alisnya ke atas satu itu cowok jadi gini kalau cowok itu selesai itu loh selesai itu cowok cewek masya Allah satu dua tiga apa itu cewek itu begitu kenapa karena bedanya cowok dan cewek itu cuma dua sukata medandi cowok suka melihat cewek suka dilihat cowok suka merayu cewek suka dirayu cowok suka menggoda cewek suka digoda cowok suka memukul cewek suka pukulin saja siulan cowok yang soleh beda dengan yang gak soleh kalau yang gak soleh gini wah itu siulan gak soleh kalau yang soleh gini ada tajwidnya alhamdulillah maka kemudian bagaimanapun masa kita maka sungguh bahwa quran akan selalu tetap seperti itu akan jadi cahaya bagi orang-orang mendekatinya entah orang zaman dulu dengan zaman sekarang semuanya kalau mendekat pada kurkan insyaallah akan menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat amin ya rabbal alamin maka hari ini hari ini kita hadirkan dua tamu istimewa kita yang pertama adalah Ustaz Fatih Karim yang kedua yang kedua adalah Ustaz Epi saya panggilnya Ustaz Epi aja ya dari ketiga pembicara ini mana yang perlu perbaikan gisi sudah kelihatan ya Alhamdulillah ya saya maksudnya saya Alhamdulillah saya belum lama mengenal Ustaz Epi baru tadi sore saya ketemu dan itu pun itu pasti ganda Allah wong saya cuman mampir ke salah seorang teman kita namanya Kang Deni saya mampir di situ yang ngopi-ngopi ngobrol ngobrol segala macem eh tiba-tiba belum datang tak diundang tak dijemput datang sendiri jadi datang tak diundang pergi tak diantar ini siapa Alhamdulillah saya jadi ingat film yang ini Alhamdulillah baik Alhamdulillah ini nanti kita akan dialog kita beri kesempatan untuk Satu Fatih Karim ya 5 menit lah untuk menyapa jamaahnya tentang majelis cinta Quran yang hari Insya Allah rindu dengan Bandung silahkan sini aja sini aja bukan makhrum ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu Antum semua setelah kita sekitar ada 2 bulan majelis cinta Quran libur yang pertama di Ramadan yang kedua di Shawal dan hari ini hadiah terutama buat saya selama ini cuma manteng di Instagram ketemu dengan guru kita Ustaz Efi Ustaz Efi ini luar biasa saya gak nyangka tadi begitu diskusi penampilannya kayak anak motor tapi ternyata kaedah-kaedah usul fikir hafalan Quran beliau luar biasa jadi luar biasa maka jangan melihat dari cover kalau cover kalau orang lihat saya duluan udah langsung bilang Ustaz tapi kalau melihat Ustaz Efi gak akan kelihatan Ustaznya tapi Masya Allah kita malam hari ini akan mendapat banyak share terutama tentang Quran terutama tentang bagaimana kita menjadi generasi yang diharapkan umat ini generasi yang mencintai Al-Quran demikian dari saya mudah-mudahan malam hari ini pertemuan kita setiap langkah kaki kita memuliakan kita di hadapan Allah s.w.t amin baik terima kasih Ang Fatih Karim ini sekarang kita ke Sat Efi saya kok enanya menggil Kang Efi tapi sebenarnya lebih lagi Sheikh Efi Alhamdulillah baik start untuk membuka kali ini yang datang kebetulan banyak yang masih muda dimana hari ini hari ini kita boleh jujur hari ini di sebagian tempat lain yang namanya anak muda itu identik mohon maaf sekali identik dengan menjauh dari Quran itu harus kita harus jujur tidak ada itu walaupun akhir-akhir ini gerakan-gerakan segala macam sudah mulai mendekatkan mereka silahkan dibuka apa yang kemudian bisa kita share hari ini tentang pemuda dengan Quran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum 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 Alhamdulillah surat Al-Furqan ayat 30 menyatakan ini khawatiran Nabi yang ditipkan oleh Allah kepada Nabi untuk berdoa kola Rasul bukan hadis ini komik tako duhad Al-Qur'ana mahjur sudah banyak yang hijrah dari Al-Qur'an ada tidak dibaca dibaca tidak dengan artinya diartikan tidak dipahami dipahami tidak diamalkan diamalkan tidak ikhlas mengaku ikhlas arti ikhlasnya tidak kembali kepada yang dimaksud oleh Al-Qur'an sehingga itu yang dikhawatirkan Nabi saya akan datang satu masa tidak ada lagi Quran jadi kaligrafi tidak ada di hati efeknya tidak ada lagi Islam kecuali namanya saja sampai ada sinetron Islam KTP saya yakin yang masuk surga nanti bayangkan KTP karena KTPnya Islam tapi kayaknya enggak ada yang e-KTP belum jadi enggak ya belum belum jadi kartu sehat kartu sakti kartu yang lain yang belum terbit kartu poligami Oh iya betul ya jadi ini kekhawatiran Nabi yang harus dijawab maka semampu mungkin Pakatakullah Mas Tato tuh ada ayat masih de'et orang Sunda bilang masih dangkal Al-Baqarah ayat dua itu dalam banget bagi saya Alif Lamim zalika zalika itu kan kalimat tunjuk untuk suatu yang jauh padahal bendanya dekat yang tadi tafsirnya Al-Furqan dihijrahi jadi tidak dekat lagi zalika kitabu kitab ini laraibak tidak ada keraguan fihi padanya hudalil mutakin jadi petunjuk itu kalau ada ketakwaan kalau tidak ada ketakwaan di demo tujuh juta orang juga satu itu kalau Qur'an ingin masuk ke hati satu harus ada rasa takut kepada Allah harus ta'amud dulu karena baca Qur'an enggak enteng lalu yang kedua ada ragu sedikit saja itu enggak masuk Qur'an maka akfal banyak penghalang-penghalang maka kenapa Qur'an sulit masuk ke hati karena hati kita kurang ikhlas mengamalkan mengimani Qur'an nah ini yang jadi kepikiran lalu tugas saya bagaimana anak metal jadi murotal anak burger kill jadi tartil yang muka yang mukanya preman jadi beriman yang yang badannya security tidak Hello Kitty gitu ya ternyata Qur'an itu tombo hati tombo hati itu lima per korono betul yang pertama disimpan oleh opik baca Qur'an dan maknanya yang pertama baca Qur'an dan maknanya jadi Qur'an itu obat hati maka kalau ada apa-apa baca Qur'an oke saya yakin disini wajah-wajah aura spiritualnya dominan semua para perindu surga walaupun ada surga saya yang tadi rindukan ya bagaimana mungkin kita sampai mencapai menggapai surga ini ada analogi sederhana ya Hasil Tafakur Bandung Garut 60 kilo Bandung Sumedang 40 kilo pertanyaannya adalah petunjuk itu diperlukan untuk siapa bagi yang hendak ke Garut dan ke Bandung ke Sumedang tapi juga orang tidur itu nggak perlu malah orang tidur lihat rambu-rambu gambar ada tulangnya kesimpulannya sederhana rajinnya pemerintah tengkorak aja digambar padahal itu ke tanda bahaya kita mau ke surga nggak baca Qur'an tujuan ke Garut lilir di Canyur tong nyalahkan supir jengbes panon daging jadi cari di Google Translate ya oke I have one question I hold jadi tujuan ke Garut tapi tiba-tiba terjaga di Canyur karena di kendaraannya di kehidupannya tidur nggak baca Qur'an disalahin supir ngenek nggak bisa makanya apalaya tadabarun al-Qur'an kenapa tidak mentadaburi Qur'an padahal Umar bin Khotob sekeras apapun hatinya preman jadi itu ya masuk Islamnya apa coba surat apa tuh ayat dua itu ya ayang inna angzalna Qur'an di zikri sudah dimulakan Al-Qur'an itu sampai diulang sampai siapa yang ingin istrinya jadi janda anaknya di yatim halangi aku untuk mengikuti Muhammad inna angzalna ada kemudahan surat tohayat dua ya surat tohayat itu terlembut hatinya kita kok keras padahal Qur'an itu juara bisa meluluhkan hati Umar bin Khotob dan mujijat yang masih berlaku inna angzalna Qur'an litas kok sesungguhnya aku turunkan Al-Qur'an untuk menjadi mudah ini sudah jadi jawaban berarti kalau hidup susah jauh dari Al-Qur'an nah ini yang susahnya Ustadz saya pahamkan ke lapangan dakwah maka bagaimana orang jadi cinta Quran sistemnya dirangkul tidak dipukul Oke dihajar diajar tidak dihajar dibina tidak dihina disayangi tidak disaingi kita menjadi pecinta bukan jadi pencela karena dakwah itu mengilhami bukan menghakimi maka one day one ayat untuk kalian Masya Allah Alhamdulillah luar biasa ya takbir ya baik Allahu Akbar ada satu lagi tamu kalau tadi Kang Fatih tadi mencoba untuk ya kayaknya say hello dulu ya melepas kerinduan karena dulu majelis cinta Quran pernah di sini Alhamdulillah kemudian ada satu penegas lagi bahwa Qur'an tuh memang kalau orang dekat dengan dia Insyaallah hidupnya akan tenang ya ada masalah juga tenang gitu ya belum nikah juga tenang gitu ya tapi lama-lama juga enggak tenang gitu ya Ambilan Insyaallah kalau kita dekat dengan Quran Insyaallah disitu ada solusi banyak tentang permasalahan hidup kita ya wa nazilu minal Qur'an mahuwa sifat wa rahmah sifat bukan hanya berarti obat didoakan bukan tapi sifat adalah solusi kehidupan baik kita tahu bahwa ketika sejarah bicara sejarah kita baca sejarah kita lihat maka setiap orang yang bertemu dengan Quran itu berubah setiap sahabat punya karakter yang berbeda-beda tidak semuanya ustadz ternyata ada yang pengusaha ya ada yang ustadz juga ada yang pejuang ada yang panggima perang tapi ketika mereka dekat dengan Quran luar biasa Nah hari ini kita akan coba memanggil seorang yang dikenal dengan Dewa Selling gitu ya Dewa Selling namanya juga Dewa namanya Kang Dewa Alhamdulillah ya Beliau seorang pakar marketing tapi kemudian mencurahkan kehidupannya tidak hanya itu bisnis bahkan kalau saya tidak salah beliau sempat mungkin dikritik ya sama followernya begitu ya itu ketika bisnis ya bisnis dakwah dakwah kira gitu ya tapi dikatakan bisnis adalah pilihan sementara dakwah adalah kewajiban dan Masya Allah ya Mari kita sambut inilah dia Kang Dewa mana Kang Dewa ini Kang Dewa mana Kang Dewa Halo enggak Wow Masya Allah memang kalau Dewa itu munculnya tiba-tiba beri ya ya kayaknya Dewa bumi nih ya Dewa bumi gitu ya Alhamdulillah Masya Allah kalau sekarang terlihat siapa yang paling sukses ya Alhamdulillah ya warakallah ya ya inilah Kang Dewa Insyaallah semuanya sudah kenal ya di Instagramnya di Twitternya di Facebooknya dan juga mungkin Twitter udah enggak laku ya Enggak ya langsung kalau itu saya bilang Twitter karena beliau pakar online Twitter ya itu ya baik eh ada waktu lima menit sebelum nanti kita coba sholat isya ya isya dulu nanti kita lanjutkan Kang Dewa kita hari ini sedang bicara masalah Quran dengan perubahan manusia dengan hijrah dengan solusi kehidupan bicara umum tentang Quran solusi kehidupan kita jadi masalah adalah ketika jaman nabi itu orang-orang yang dekat dengan Quran bahkan pemuda yang dekat dengan Quran mereka berubah ya mereka berubah luar biasa nah sementara ini ada seorang Dewa begitu ya namanya doang namanya doang ya yang dia seorang pebisnis antum seorang pakar marketing kemudian mendekat dengan Quran apa yang mudah dirasakan dari spirit Quran sendiri Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh agak canggung deket sama dua Ustadz kalau terlalu deket dengan saya kan enggak enggak sampai mereka semua ini siapa ini tadi saya sengaja disitu itu dulu menikmati sana komedinya Mas dah yuk katanya wah udah duduk dulu aja ya ah bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Amin Alhamdulillah lain-lalami amantan maimanim wa ashadhu Allai lay ai laulawah usdannu Muhammadin abduhu arsulullah nabiya ba'da Kuala Allah ta'ala fika'ana karim audi billayuna syaitan al-rajim wa sahari أو ila magfiro tim mirrubikum wa jinnatin arduas sama wati wal ar wa Alhamdulillah Instagram, Facebook, Twitter Itu mengalihkan perhatian Banyak orang sekarang di Indonesia Kita lah, katakanlah ya Setiap harinya malah keseringan Buka Facebook dibandingkan buka Quran Keseringan buka WhatsApp Untuk update informasi dari kawan-kawan kita Terima buka Quran Buka Instagram untuk Akses live IG story Daripada kita buka Terjemahannya Al-Quran Ini memang fenomena yang sangat miris Tapi tidak bisa dibungkiri juga Ini adalah PR kita semua Bahwa kita sebagai seorang muslim itu Punya kewajiban untuk Berdakwah Saya aktifitas, sekarang memang berbisnis Berbisnis, jualan Afiliate dan segala macam Tapi saya punya kewajiban Dan saya meyakini bahwa ini adalah tanggung jawab Bagi setiap orang Bukan tugas Ustadz Fatih Karim aja Bukan tugas Ustadz Evi aja Tapi semua orang, entah itu dia Profesi yang sebagai seorang pekerja Seorang karyawan, seorang host Semua profesi itu punya Kewajiban untuk berdakwah Makanya dalam urukan dijelaskan Udah jelas bahwa Udah jelas bahwa Dan di ayat lain juga Serulah kejalanan Tuhanmu dengan benar Tuhanmu gitu Maka disini kita ambil kesimpulan bahwa Dakwah itu adalah tugas bagi setiap muslim Bukan hanya saudar Tugas yang diambil oleh seorang Ustadz dan ulama Makanya kita akhirnya ini semua Entah itu pengusaha, entah itu apapun profesinya Sebisa mungkin di ranah kerjanya itu Mendakwahkan Islam Karena kalau kita gak sebarkan Ya siapa lagi gitu loh Apalagi sekarang di era sosial media Bisa jadi alat untuk mendebarkan kebaikan Bisa jadi alat untuk mendebarkan Hoax yang memang itu berdosa Dalam surat An-Nur Kalau gak salah Kenapa kamu menyebarkan sebuah berita yang kamu tidak ketahui Disini sudah jelas Era sekarang ada yang aneh-aneh yang gak jelas Share, share, share gitu kan Padahal kalau misalkan kita buat konten sendiri Yang itu memang kebaikan Atau men-share status atau video Ustadz-Ustadz kita Ini selalu jadi kebaikan Kalau saya silahkannya di detonator kebaikan Ya detonator itu, pencet bom itu Bom itu kan kalau udah mendebarkan Gede banget Tapi detonatornya cuma Satu alat genggam doang Ketika dipencet itu bisa mendebarkan Banyak daerah gitu Nah sama halnya kita Sekarang kita punya Facebook Punya Whatsapp Punya Twitter Punya Instagram Konten ini bertebaran sangat banyak Yang baik-baik ya Yang buruk-buruk Tinggal kita bisa memilih Mana yang bagus kita sebarkan Nah ketika kita pencet share Insya Allah itu jadi kebaikan Itu yang mungkin dari saya Alhamdulillah Takbir Alhamdulillah Dulu saya nge-share videonya Ustadz Fatih Karim Saya nge-share videonya Ustadz Evi Ada videonya gak Tad? Oh gak ya Saya kira gak ada ya Alhamdulillah ya Baik Alhamdulillah Ya biasa Saya biasanya kalau dialog harus ada musuh Alhamdulillah ya Baik Insya Allah kita akan lanjutkan Karena ini sudah masuk sholat isya Kita akan nanti dialog Dan juga insya Allah saya jawab Nanti kita berikan kesempatan untuk teman-teman Kita akan menggali tentang cinta Quran Karena memang Saya akan pancing dengan satu ayat tadi Surat Yasin ayat 12 ya Sebagai asar kita Kita gak bisa berdakwah Gak bisa ngomong Apa yang harus saya kontribusikan kepada umat Mungkin nanti bisa sampaikan oleh Ustadz Fatih Karim Demikian kita akhiri dulu dengan Alhamdulillah untuk sesi yang pertama ini Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan nanti setelah sholat isya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya diiringi sayup-sayup Bukulan dram Siapa tahu ya Dramernya bisa taubat kan itu kan Bisa berhenti gak mereka Gala amat sih Alhamdulillahirrahmanirrahim Teman sekalian Kita sambung kembali dialog kita Tadi saya tutup dengan satu ayat Surat Yasin ayat 12 Disitu disampaikan bahwa Allah akan mencatat Apa yang kita kerjakan Dan mengumpulkan jejak-jejak yang kita tinggalkan Padahal kehidupan kita kan sebenarnya cuma pendek ya Rasulullah menyampaikan Dalam hadis Surat Tirmidhi A'maru umati ma baina sitina ila sebegin Umar umatku antara 60 sampai 70 tahun Jadi hari ini yang sudah 69 tahun setahun lagi siap-siap Ya Yang sudah 70 tahun besok pagi siap-siap Tapi namanya usia itu Rasya Allah Betul Bisa jadi anda duluan saya belakangan Jadi Oh kebalik Bisa jadi saya belakangan anda duluan Oh masih kebalik ya Bisa jadi anda duluan Dan saya lebih belakangan daripada anda Umur 60 tahun ternyata tidak semuanya benar diisablah Allah Ada waktu-waktu yang hilang Allah akan mengangkat pena dari tiga gulungan Mari kita hitung nanti Supaya kita nanti tahu jejak apa yang harus kita tinggalkan Tiga gulungan itu apa Katakanlah usia kita 60 tahun Berapa? 60 tahun Yang pertama Dari orang tidur sampai dia bangun Allah akan mengangkat pena itu Jadi tidur kita tidak akan diisab oleh Allah Sekalipun saya kemudian Apa namanya Mimpi Tiba-tiba saya mimpi membunuh Kang Evi Tapi ini mimpi Ya nggak dosa Kan cuma mimpi Atau mungkin Kang Evi Siang hari Ustaz Evi Siang hari Panas teri luar biasa Nggak sahur Kemudian Dalam kondisi Ramadan Puasa luar biasa Laper luar biasa Jam 12 siang Bangun Dalam kondisi ngalindur Tidur kan itu kan? Ngigau Kemudian ke dapur Bikin jus Tapi dalam kondisi tidur gitu ya Kemudian makan gitu ya Insya Allah nggak batal Nggak dosa Kenapa? Kena tidur Tapi apa ya? Ada kan gitu kan? Gak ada kan? Pertanyaannya Tidur kita berapa lama? Tidur kita berapa lama? Oke Rata-rata kalau capek banget 8 jam Berarti sepertiga hidup kita Hanya untuk tidur Sepertiga hidup kita hanya untuk tidur Kalau 60 tahun hidup kita berarti berapa? 20 tahun hanya untuk tidur Itu belum dihitung tidur ketika Jumatan Belum dihitung Tidur ketika majelis taklim belum dihitung Wah biasa Ya? Belum dihitung Kalau modalnya 60 Hilang 20 Tinggal berapa? Masih dikurang yang ketiga kata Rasulullah Yang kedua Yaitu apa? Dari anak-anak sampai dia balik Anak-anak itu sholat nggak dapat pahala Baca Qur'an Nggak dapat pahala Nggak sholat juga berdosa Suci mereka Tapi harus dibiasakan Makanya Umur 10 tahun belum sholat di Pukul Pukulan yang tidak menyakitkan Wuh kamu nggak sholat ya? Ah perkat Ya mati ya kan Jangan Sebagai nasehat Ya nasehat Gitu ya Anak-anak kita nggak mungkin Saya Ustadz Epi ya Ustadz Fatih Karim Ya Kang Dewa Ini nggak mungkin Kita semuanya lahir tiba-tiba langsung jenggotan Nggak mungkin Nggak mungkin Kita semuanya pakai anak-anak Ya semuanya melalui persenangan anak Anak-anak berapa lama gira-gira? Tandanya gampang Balik Ya nyampe gitu ya Ya itu apa? Kalau yang laki-laki mimpi basah Mimpi basah kuyup Kalau yang putri Itu M Ya baik mensel Menstruasi kan gitu kan Kalau sudah M Berarti sudah Kalau sudah menstruasi Sudah balik Berarti sudah disabal Allah Semua dosa akan dipikul sendiri Pahala yang dapat sendiri kan gitu kan Berapa lama kita anak-anak coba Berapa lama? Bu mohon maha bu Dulu ketika menstruasi Ingat umur berapa? Oke 15 Kalau Kang Evi dulu ketika mimpi basah umur berapa? Oh ini bukan tabu loh Ini tikeh loh 5 tahun Masya Allah Luar biasa ya 5 tahun masya Allah Ya Ya biasa kalau dalam bahasa Jawa itu Saya sama beliau baru pertama kali ketemu Sebentar sekali Tapi rasanya JAPEMETE 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 itu konsol dewi Teman sendiri Nah itu JAPEMETE Kalau dalam bahasa Sunda apa ya? Aku tanpa kamu kita Aku tanpa kamu kita Cuh Woi Itu bahasa alay kan Bahasa alay ya 15 tahun Berarti sisa kita 40 tahun Dikurangi 15 tahun Tinggal berapa? 25 tahun loh modal kita coba 25 tahun bayangkan Masih dikurangi yang ketiga Modal kita masih diambil yang ketiga Yaitu apa? Dari orang gila Sampai dia berakal Orang gila Itu gak ada dosa Gak ada pahala Maka gampang Bapak-bapak sekalian Gua sekalian Kalau gak mau dapet dosa Gampang Jadi orang gila aja kan gitu kan Tapi kita dalam kondisi waras Berarti kita disabila Allah Pertanyaannya Dengan modal sekitar 25 tahun Kita pengen amal yang Mengalir terus luar biasa Kaitannya dengan asar seperti apa? Solat kita gak tau Bolong khusuknya seberapa Puasa kita juga Masya Allah Mohon maaf ini agak panjang pengantarnya Biar nanti Sep gitu loh ya Sep gitu ya Solat kita terkadang apa ya Riaknya itu Masya Allah ya Kalau jadi imam Masya Allah Yang diimami Calon mertua Dan calon istri Wuh Itu Masya Allah Sudah kayak apa? Masjid lah haram gitu ya Allahuakbar Padahal imamnya punya dua gitu ya Itu sangking Masya Allah Oh Itu kalau jadi imam Riaknya ada Tapi kalau sendirian Cenut pentul Cenut pentul Pentul Kulhu Kulhu Mau melamar orang Namanya siapa? Nama saya Anas Bisa baca surat Anas? Oh bisa Namanya siapa? Ikhlas? Bisa surat Anas? Bisa Namanya siapa? Imron Nama saya Imron Tapi sering dipanggil Kulhu Ibu Saking takut Ada riaknya Puasa kita juga bolong-bolong Yang cowok Ini godaannya Yang cowok Yang ibu-ibu Godanya ini Mulut Yang biasanya ciriwis Bapak atau ibu Cowok apa cewek? Biasanya cowok Apalagi Cewek ya Ciriwis Maka laki-laki kalau nangis Biasanya ditutup matanya Kenapa? Itulah sumber dosanya Mungkin paling banyak disitu Laki-laki kalau nangis gini Cewek enggak Cewek kalau nangis gini Mungkin itulah sumber dosa paling banyak Laki-laki disini Maka kalau dia gini Kalau cewek gini Saya enggak pernah lihat Cewek itu kalau nangis gini Enggak pernah lihat Ini sumber dosanya Beda-beda gitu kan 25 tahun kita pengen punya amal yang luar biasa Sementara kita sering bilang gini Ini Ustadz Fatih Dipakai dulu Gini Kita sering gini Saya tuh pengen banyak amal Tapi Saya tuh gak punya potensi Kontribusi siapa Untuk menciptakan Atar-atar saya Jejak-jejak saya Nah bagaimana Cinta Quran memandang hal ini Silahkan Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Sahabat Cinta Quran dimanapun Anda berada Teman-teman semua Alhamdulillah Pada malam hari ini Kita ingin sharing Ya Saya itu Dulusan Detilu Unpad Ustadz Universitas Pangalusna Di Indonesia Betul Jadi tadi saya tanya sama beliau Beliau itu Masya Allah Beliau nyantri Beliau punya Rekam jejak Santri Saya tunda Saya D3 Unpad Jatinangor Jurusan Agribisnis Agribisnis Lantas selanjut ke S1 IPB Institute Flexible banget Iya Semua bisa kecuali Pertanian S1 Waktu D3 Saya itu kemudian tidak Tidaklah seperti yang antum bayangkan hari ini Sangat tidak peduli Dengan yang namanya umat Sangat tidak peduli dengan yang namanya Islam Sholat ya sholat Karena yang mafum Pemahaman saya Apa itu Islam Islam itu Isak Subuh Lahor Asar Maghrib Berarti kalau kamu sudah Isak Subuh Lahor Asar Maghrib Kamu sudah Islam Celana Soek di dia Soek Mau sholat Ustadz Di Masjid Unpad tuh Saya ambil sal Saya tutup Begitu selesai sholat Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Saya buka lagi Mirip kalau perempuan Yang versi perempuannya Mungkin kerudungnya Begitu selesai sholat Dibuka Nah ternyata Kemudian saya ikut kajian Nah itulah pentingnya dakwah Saya ikut kajian Dan sejak ikut kajian itu Saya jadi edik Edik dengan kajian Ketagihan Ternyata ngaji itu luar biasa Dan waktu itu Pernah disampaikan materi tentang Sultan Muhammad Al-Fatih Sultan Muhammad Al-Fatih Ketika meninggal dunia Dia meninggalkan jejak Namanya Harum Sebagai Penakluk Penakluk Bizantium Konstantinopel Usia 21 tahun Antum bayangin 21 tahun Bahkan menurut pakar sejarah Andai Sultan Muhammad Al-Fatih itu Tidak Jadi Atau jadi Masuk Austria Viena Maka dipastikan Eropa itu muslim semua Bayangin Horor Maka sejak itu Kemudian saya mikir Ustadznya ngomong Kalau Sultan Muhammad Al-Fatih Mati Wafat Meninggalkan jejak Namanya Harum Orangnya tidak ada Riyadu Solihin Imam Nawawi Imam Nawawinya tidak ada Kitabnya dikaji Milyoran manusia Solahuddin Alayyubi Tidak ada Namanya Mewawi Kalau anda wafat Kata guru saya Anda meninggalkan apa Cep Itu Tidak bisa ngomong saya Padahal yang namanya ajal Bisa datang malam ini Bisa datang sore ini Saya Gini banget Dekat banget Ya Tiga tahun lalu sama UJ Almarhum Saya sering ceritanya pengalaman nyata Dua minggu dari pertemuan ini Beliau wafat Dua minggu Makanya jangan deket-dekat Dua minggu ya Dua minggu Kalau ini kayaknya lima hari aja ini Ini agak-agak sebulan Jadi waktu itu beliau tuh Saya memang beda Sama Ustadz Efi Sama Ustadz Salim Tiap-tiap narasumber punya beda Saya salah satunya adalah main di powerpoint Beliau bilang Ustadz Fatih Antum kalau ngaji pakai powerpoint Ya Kenapa Ustadz Boleh gak saya copy Antum punya flash disk Punya Ingat banget beliau copy Saya ingat banget beliau di belakang saya Mencetin punggung saya Apa kata Almarhum Ustadz boleh gak saya copy semua Boleh Eh mau Tapi ini lama Ustadz Ada videonya foto Banyak sekali Boleh Begitu di copy Ternyata gak keburu Apa kata beliau Ustadz Avwan Jam tiga mau ngisi pengajian lagi Mbak Dasar Akhirnya apa saya bilang Nanti saya antar ke rumah saja Sip Kalau gitu Beliau pulang Udah sampai mobil Pintunya dibuka Balik lagi ke depan pintu itu Dan dia katakan apa Ustadz Yakin Antum Kita ketemu lagi Maksud Antum Ustadz Kan saya main ke rumah Enggak Jangan-jangan ini pertemuan terakhir kita Dan ternyata benar Saya ingat banget waktu itu lagi trennya Twitter Tiga tahun lalu Twitter itu paling hebat Sekarang ditinggalkan orang Saya ingat banget malam Jumat itu kejadiannya Saya bangun seperti biasa malam Jumat Mau sholat malam Begitu mau bangun Pertama kali orang ngecek dulu Iya sosmed Begitu dicek Temse Polda Metro Jaya Memberitakan Ada motor hijau Jatuh Di daerah Pondo Indah Dan diperkirakan adalah Ustadz Jefri Al Bukhori Saya bilang Masya Allah Baru kemarin ketemu Dan sudah janji ngantar flash disk Akhirnya flash disk itu Saya antar ke beliau Beliau sudah dikrenda jenazahnya Begitu cepat ya Sultan Muhammad Al Fatih wafat meninggalkan jejak Ustadz Jefri Al Bukhori wafat meninggalkan jejak Saya yakin Ustadz Evi Effendi wafat meninggalkan jejak Ustadz Hanan Atahaki wafat meninggalkan jejak Lantas pertanyaannya Kalau Fatih Karim wafat Jejak apa yang dia tinggalkan Orang ingat Fatih Karim itu apa? Ahmad Yani pasti jadi nama jalan Orangnya sudah tidak ada Sudirman Antum lihat Tidak ada jalan Sudirman itu jalan murah Dimana-mana yang namanya Sudirman itu jalan elit Kenapa? General Pertanyaan saya Kalau Antum wafat malam ini Antum ninggalin apa? Ninggalin anak istri Ustadz Sama ninggalin hutang Itulah kita Ya Maka kemudian saya berfikir Apa kemudian terjadi? Saya berfikir saya ninggalin apa Lah saya bukan ahli Quran Kemudian apa? Perlahan-perlahan membangun bersama teman-teman Yang namanya cinta Quran Ya Kalau Ustadz Arifin Ilham Ya kita ingat Beliau Beliau Punya yang namanya Mazil Zikir Az Zikro Daru Tauhid Punya yang namanya Aagim Ustadz kita Guru kita Ustadz Yusuf Mansur PPPA Darul Quran Lah kalau orang wafat Kemudian apa yang jejak-jejak-jejak Ditinggalkannya Ada Lah kalau Fatih Karim wafat apa? Maka saya bangun cinta Quran Kenapa dengan cinta Quran? Antum sudah tahu Sudah valid Dapat kabar dari BPS 53,8% umat Islam Indonesia Gak bisa baca Quran Antum hebat banget baca Quran Sampai jamaah terseduh-seduh Tapi Antum egois Kenapa? Antum membiarkan saudara-saudara Antum 100 juta orang Tidak bisa baca Quran Antum egois Jadi gimana caranya? Saya bangun bersama guru-guru saya Tim saya Saya bangun metode super cepat, super mudah Ada tiga Metode super cepat bisa baca Quran Terjemah Quran sama Tahsin Kemudian di launch ke tengah-tengah publik Diadakanlah training Ada yang berbayar Ada yang gratis Sekarang Kita sekarang Sudah membebaskan lebih dari 30 ribu orang Yang gak bisa baca Quran Sama sekali jadi bisa Tapi 30 ribu Yang gak bisa baca Quran berapa? 100 juta Gak akan ketanganan seorangan Gak akan Jadi gimana? Kita keliling Indonesia Nanti saya bisa minta sama teman-teman panitia Putar videonya Banyak yang gak bisa baca Quran Jadi bisa baca Quran Namanya gerakan Indonesia Bisa baca Quran Bener tadi kata Ustadz Efi Jangan mukul Rangkul Jangan mempersulit Mudah kan? Makanya metodenya mudah Unten Bagi antum yang gak bisa sama sekali Gak kenal huruf Antum ikut training Cuma 6 jam Lancar baca Quran Serius Ustadz? Serius Serius Buktikan dulu Serius Ya Kalau udah buktikan baru bilang Oh iya susah Ustadz Nah berarti antum memang yang lo Lola gitu ya Karena mudah banget metodenya Nah sudah itu gimana? Yang kedua Gimana caranya Kalau orang sudah bisa baca Quran Tapi hanya tinggal nama Tidak faham Saya bangun yang namanya kajian perkantoran Bisa follow instagramnya Alhamdulillah Ustadz Alhamdulillah Kang Mohon doanya Sudirman Tamrin Kuningan Lebih dari 300 kajian perkantoran Setiap hari Ngisi di perusahaan-perusahaan multinasional Apa itu? Kajian perkantoran Bagi-bagi tugas Beliau beresin Bandung Ustadz Hanan beresin Bandung Saya beresin Sudirman Tamrin Kuningan Kenapa dengan Sudirman Tamrin Kuningan? Antum tahu 70% uang Indonesia beredar di Sudirman Tamrin Kuningan Siapa yang jagain saudara-saudara kita? Maka tiap hari kajian perkantoran Gak puas juga Kita bangun yang namanya apa? Yang namanya pesantren Tafis Cinta Quran Alhamdulillah Tapi gak mungkin Kenapa? Bagaimana bisa saya bangun pesantren? Saya mah apa itu Ustadz? Terakhir Masya Allah Luar biasa Ada keajaiban lagi-lagi dari Allah SWT Allah Pertemukan saya dengan orang Yang mewakafkan tanah 5.000 meter di Bintaru 5.000 meter Bintaru Tadi saya baru cerita Bintaru sektor 9 1 meter Tong sampahnya doang Tokotak sampah Itu harganya 20 juta 1 meter Dia wakaf berapa? 5.000 meter Berapa itu? 100 miliar Antum bayangkan 100 miliar Itu bisa beli apa itu? Kalau beli comro Mandi comro Mandi comro lah pokoknya Beli dawat Nah sekarang gimana? Lagi mau dibangun pesantrennya Mohon doa Ustadz Mohon doa semuanya Nah nanti itu kalau udah dibangun gimana? Saya pingin buat mesin pencetak manusia Mesin pencetak manusia gimana? Antum Gak hafal Quran Usia 18-25 tahun Masuk ke pesantren Tafis Cinta Quran Setahun setengah Tahosus Antum keluar hafal 37-114 surah Free Dan sekarang lagi dibangun Untuk apa itu? Kajian perkantoran Indonesia bisa baca Quran Bangun pesantren Bangun semua Untuk apa? Untuk meninggalkan jejak-jejak Karena saya tahu Jangan-jangan saya malam ini Jangan-jangan saya malam ini Begitu diundang sama panitia Saya bilang saya panel sama siapa? Ustadz Wah ayo Bandung Siap! Kenapa? Hari ini harusnya apa? Besok subuh saya harus ngisi pengajian lagi Tadi harusnya ikut aksi Tapi gak bisa saya bilang saya berangkat Kenapa? Jangan-jangan malam ini saya gak pulang ke rumah Maka apa? Semua kita pasti meninggalkan jejak Di waktu yang singkat Bayangkan Waktu kita singkat Tapi kita harus memperoleh amal yang mengalir abadi Jadi kalau orang ingat kita Apa yang diingat? Orang ingat Kang Dewa Ingat apa? Dewa Pakar jualan Aktifis dakwah Keren Orang ingat Ustadz Evi Ingat apanya? Ingat kajiannya Inspirasinya Guyonannya Tutur katanya Kalau orang ingat Mas Cahyo Ingat apanya coba? Enggak ada yang diingat Enggak ada Cuman ketika melihat gubursanya tersenyum Nah Karena Ya gitu lah Ya Semua meninggalkan jejak Semua meninggalkan jejak Nah ketika kemudian antum tidak ada Jejak apa yang antum bangun? Coba Waktu kita singkat loh Ustadz Hana Nataki Kemarin ketemu sama saya Berdua di Jogja Luar biasa Fenomenal Dalam waktu singkat Beliau bisa buat ini masjid penuh Beliau wafat besok Dikenang Lah antum wafat besok Apa yang dibawa? Apa yang dibawa? Maka Waktu kita singkat Kita tidak boleh main-main Maka kita harus betul-betul meninggalkan Jejak-jejak kebaikan Dan perlu ingat Ketika cerita itu Diceritakan Sultan Muhammad Al-Fatih kepada saya Antum tahu Saya itu bukan Fatih Karim Karena nama asli saya bukan Fatih Karim Tahu nama asli saya? Ada yang tahu disini? Yang tahu dapat hadiah Nama asli saya itu Hari Yadi Surahmat Ustadz Jadi kalau antum beliin saya KTP Beliin saya tiket pesawat Gak bisa antum beli Fatih Karim Gagal terbang nanti Kenapa? Karena KTP saya Nama aslinya itu adalah Hari Yadi Surahmat Sunda Pisannya Karena bapak saya Sumedang Ya? Nah jadi apa? Kenapa nama saya Fatih Karim? Setelah mendengar cerita tentang Sultan Muhammad Al-Fatih Itu yang namanya badan saya Gak ada istirahat Saya bilang apa? Waktu saya singkat Saya harus kejar Guru saya manggil saya Dan dikasihlah hadiah Nama Dan beliau sudah wafat Allah yarham Beliau namanya Ustadz Abdul Halim Orang Garut Beliau yang ngasih nama kepada saya Antum Saya kasih nama Mudah-mudahan nama ini Menjadi doa untuk antum Dan mudah-mudahan nama ini Tetap kemudian menjadi inspirasi Motivasi buat antum Antum Saya kasih nama Muhammad Fatih Karim Fatih itu apa artinya Ustadz? Mahasiswa yang culun itu bertanya Fatih itu artinya penakluk Karim Ustadz? Mulia Jadi kamu punya mental Selalu menaklukkan Dan memuliakan orang Sampai hari ini Itu terhujam dalam hati saya Bahwa apa? Kalau saya ngeliat sebuah wilayah Bawaannya gimana? Taklukin ke gua Ngeliat kantor-kantor tuh Gedung-gedung tinggi Bukan Aduh gedung tinggi Bukan Gua beresin ya semua nih Ngeliat Indonesia Gak bisa baca kuran Gua singkat semua nih Kenapa? Waktu kita singkat Oleh karena itu sahabat semuanya Waktu kita singkat Gak sempat kita ngurusin amal orang Gak sempat Akhirnya apa? Hari-hari kita Kita sibuk dengan apa? Dengan amal-amal terbaik Amal-amal terbaik Terus amal terbaik Maka pertanyaannya sekali lagi Kalau antum wafat malam ini Apa yang antum tinggalkan? Tidak hanya training Bangun Indonesia Bisa baca kuran Kajian perkantoran Saya sekarang juga Sedang membangun bersama Ustadz kita Ustadz Yusuf Mansur Apa kata beliau? Beliau orangnya luar biasa Bocor Atau bocor ya? Otaknya itu udah gak pake Kalau orang ada otak kanan otak kiri ya Beliau udah gak pake otak Kenapa? Levelnya dahsyat Ustadz Yusuf Mansur tuh cerdas banget Antum kalau ngeliat Instagram Nampaknya aja begitu Ustadz Tapi cerdasnya luar biasa Dia bilang apa Ustadz? Kalau antum pake training Agak ribet Jadi gimana? Kita buat namanya apa? Cinta kuran virtual Gimana caranya? Gini teknologi dong Belajar kuran Pokoknya dari flash disk Pokoknya dari hard disk Pokoknya masuk ke laptop Bisa Kita buat Sekarang sudah jadi Gimana caranya? Antum gak bisa baca kuran Iya Cuma laptop diinstal sama DVD Udah lancar baca kurannya Beliau yang buat bareng sama saya berdua Sekarang sudah hadir Dan alhamdulillah Lebih dari 5.000 orang Sudah bisa baca kuran Dengan alat yang singkat itu Pokoknya waktu antum singkat Apa yang antum bisa buat untuk umat ini? Coba bayangkan Sampai kapan kita mau terus belajar Belajar begini Sementara umat ini butuh kontribusi 53% umat islam gak bisa baca kuran Bagaimana kalau Ustadz Evi wafat? Ditanya kalau Allah Ya Apa kamu? Mendiamkan saudara-saudaramu tidak bisa baca kuran Kamu tahsinnya bagus Kamu kiroahnya bagus Tapi ternyata apa? Kamu egois Kamu lihat saudara-saudaramu Bayangkan itu tadi yang dangdung, dangdung, dangdung Gak bisa baca kuran Sok, wani Bikan kuran Kasih kuran Gak bisa baca Mau ngapain coba? Ya kita mau ngomong tinggi-tinggi banget Dia gak bisa baca kuran Mau ngomong apa? Makanya luar biasa Jadi waktu yang singkat ini Bagi kita Kita gak sempat gang Gak sempat Mohon maaf Unten saya gak sempat menghujat siapapun Saya seneng banget dengan Ustadz-ustad guru-guru siapapun Saudara saya Saya gak sempat mengkafirkan orang Mentahzirkan orang Membitahkan orang Gak sempat Kenapa? Karena bagi saya Waktu singkat Saya kayak dikejar target Hidup ini kayak dikejar target Apa targetnya? Maut Antara target Dengan kesempatan Sempit Pertanyaannya Dengan waktu yang sempit Apa yang Antum bisa lakukan? Puntan Antum saya kasih voucher 150 juta Belanja Puntan Sebut merek Carrefour 150 juta Belanja Apa kata saya? Tolong habiskan uang 150 juta Dalam waktu 13 menit Antum akan belanja apa? 13 menit loh Harus habis Kira-kira ngambil apa? Ngambil ini Ngambil apa? Karena belum menikah mungkin ada Penjaga toko Dilamar Kasih itu Nah Kalau Antum ngambil beras 150 juta Berapa banyak Antum Ngumpulkan beras Dengan waktu yang singkat 13 menit Berarti apa yang harus kita ambil? Barang di Carrefour yang paling Mahal Apa itu? Bagi saya Da'wah Ustadz Da'wah Dan hari ini Da'wah itu dikriminalisasi Da'wah itu dijatuhkan perpu Dan hari ini Da'wah itu Dicurigai Padahal Da'wah itu yang berjasa Mengantarkan saya seperti ini Mengantarkan beliau seperti ini Da'wah Da'wah itu yang Antum mendengarkan malam ini Dan sebentar lagi Nggak bisa Kenapa? Nanti khotib Jumat Ada sertifikat Jadi kalau mau naik khotib Jumat Nggak ada sertifikat Ditanya Mohon maaf Ustadz Untan sebelum naik Sertifikat mana? Nggak ada sertifikat Kalau nggak ada sertifikat turun Maka nanti Marbot nanya Siapa diantara anda yang punya sertifikat? Tidak ada Karena tidak ada Maka Jumatan hari ini Libur Serem nggak? Antum ngingatin istri Sayang itu jilbabmu nggak bener Itu tipis banget sayang Apa kata istri Antum? Mana sertifikat? Kenapa? Da'wah di negeri Mayoritas muslim terbesar dunia Harus pakai sertifikat Makin kita ngelega Kenapa? Ini gila Ini gila Ini udah nggak bener Ini udah nggak bener Kenapa? Muslim terbesar di dunia Di negeri ini Muslim terbesar di dunia Bukan di Palestina Bukan di Timur Tengah Bukan di Timur Tengah Di negeri ini Andai baginda Nabi Allah Muhammad SAW hidup Miscaya dia akan tersenyum lebar Untuk Indonesia Kenapa? Bayangkan berapa banyak salawat untuk Rasulullah SAW Dari negeri ini Tapi andai beliau hidup hari ini Beliau akan menangis Sejadi-jadinya Wajahnya akan memerah Karena apa? Berapa banyak umat di negeri ini yang justru abai terhadap Quran Bahkan kemudian mencampakkan Quran Dan mengatakan hukum konstitusi lebih tinggi dari Quran Ini luar biasa Jadi punten Waktu kita singkat Kita nggak sempat Oke lah kita happy-happy sebentar Tapi PR kita berat banget Ya PR kita berat banget Waktu singkat Apa yang bisa ditinggalkan Yang ngalirkan abadi selamanya Berarti apa tadi Uang yang paling besar Dengan harta yang paling mahal Bagi saya Da'wah Tapi sebelum da'wah Ngilmu dulu Anto mau da'wah Nggak ada ngilmunya Nggak bisa ngomong Jadi gimana? Al ilmu qobla amal Ilmu dulu Maka disitu penting pengajian Ustadz Evi dimana? Kejer Follow instagramnya Tuh nambah followernya Ang dewa Dimana beliau? Kejer Kenapa? Kelajar selling sama beliau Luar biasa Mana followernya kan Evi Yang Evi Followernya? Ayo Masya Allah Kejer Ini ada Ustadz salim vilah datang Kejer Ngilmu Ini ada Ustadz siapa lagi Ustadz Felix Sio Kejar Ngilmu Keluar dari bool ayam nge Urang daharnya Ustadz Hmm Bool ayam Kasar bahasa Bogornya Apalagi dia ilmu Keluar dari ulama Masya Allah Ulama di kriminal Gila Luar biasa Makin seru perjuangannya Oleh karena itu Saya pikir Indonesia Cinta Quran Itu tagline kami Tagline kita semua Apa maksudnya Ustadz Indonesia Cinta Quran? Enggak Enggak muluk-muluk Ustadz Saya cuma pingin satu Kita pingin satu Indonesia ini jadi negeri Cinta Quran Kalau yang namanya sudah cinta Rela berkorban untuk Quran? Wih ya dong Loh kalau Katanya hukum konstitusi Lebih tinggi dari hukum Quran Ini bertentangan dengan hukum Indonesia Cinta Quran Nah oleh karena itu Kami di Cinta Quran Kita semua Sekarang sedang berjuang Bagi-bagi tugas Ada yang di Bandung Mangga Bereskan Ustadz Bandung ah Orang bereskan Bogorwe Jabur Tabek Mangga Antum beresin urusan sales Supaya gak pada ngeriba tuh Ngeri banget Ya 73 pintu dosa Pemakan riba Kata Baginda Dosa yang paling kecil Seperti zinah Dengan ibu kandung sendiri Beresin Mangga Antum Ya Ngeri pengusaha sekarang Masya Allah Bangun Stran Studio Mall Bagaimana caranya Gak pakai modal Jagonya nih Ya Jadi bagi-bagi tugas Kita mozaik Indah kan masjid ini Kalau kita bagi mozaik Tapi bayangkan kalau masjid ini semuanya kayu Atau kemudian semuanya jadi papan Gak bisa Bagi-bagi Ada yang kayak Ustadz Evi Ada yang kayak saya Ada yang kayak Ustadz Salim Ada yang kayak Ustadz Hanan Nah masing-masing bagi-bagi tugas Dan mulai hari ini Stop Ya Menghina pengajian lain Menghina komunitas lain Al muslim Al muslim Al muslim Kita diminta oleh Allah Rabb kita Kita diminta oleh Allah untuk bahu membahu membantu Indah kan Coba kalau kajian ini tadi saya barusan bilang Itu kemarin Ustadz Felik ketemu sama Ustadz Hanan Iya Ayo dong Yuk ngaji bareng gitu Ya Saya udah WA juga Ustadz Felik Untuk ngapain Yuk ngaji bareng sama Pemuda Hijrasif Digabung lagi sama teman-teman di Jakarta Ada Terang Jakarta Ada Robbanian Kebayang Kalau kumpul Pecah nih masjid Jangan Saya gak bisa jalan nih bener Masjid pecah jangan Kasian yang bangun Ya Saya gak bisa kebayang Ya Ya Jadi stop Perpecahan Mulai hari ini Uhwah semuanya Dan uhwah itu powerful Itu yang mereka takutkan Masya Allah Allah Serem ya Serem ya Yang satu diinjek Yang satu ditarik ke atas Yang satu dikasih uang triliunan Yang satu diinjek Di PKI-in Serem gak Ini udah merusak prinsip Uhwah Ini udah gak sehat Ya Saya pikir itu Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah luar biasa Tagbir Wah Ada investasi Ada jejak Ada asar yang ingin kita bangun Masalahnya Waktu kita sangat pendek Yang menjadi masalah lagi adalah Ketika jadi seorang pebisnis Terkadang ada alasan Ah sibuk Ngaji ya Wah besok kalau sudah lulus SMA Kalau sudah lulus Ngaji ya Wah ini kebetulan baru cari ini Cari universitas Ngaji ya Wah ini besok aja Kalau sudah kuliah kan banyak bergerakan Saya ngaji Setelah itu Ngaji ya Baru skripsi Besok saja kalau sudah skripsi Selesai skripsi Gimana Ngaji ya Wah ini kebetulan cari pekerjaan Nanti kalau dapat duit Itu kan bisa sedekah Itu kan bisa sedekah gampang Setelah itu Setelah bekerja Ngaji ya Istri saya hamil Istri saya hamil Gini aja Kalau ada waktu Gini ya Ya Memang banyakan sekarang seperti itu ya Mereka terpedaya dengan Apa yang sekarang lagi rame Disibukan dengan hal yang memang tidak harus disibukan Lagi-lagi disini kita harus paham tentang prioritas Makanya kenapa sering saya bilang Dan sering saya katakan bahwa bisnis itu pilihan Kerja itu dimanapun itu pilihan Profesinya apa Tapi dakwah itu kewajiban Nah ketika sesuatu yang memang udah jelas ini wajib Maka itu yang harus didahulukan Ya Sekarang katakanlah apalagi pengusaha kan Misalkan Katakanlah dia pengen pengusaha bebas waktu Bebas uang gitu kan Seharusnya semakin dia jadi pengusaha Semakin bebas waktu dia untuk berdakwah Itu harusnya seperti itu Maka ketika sekarang mereka Beralasan Beralasan Bertapi-tapi Itu sebenarnya udah ada yang Konslet dalam pikiran dia gitu Hmm konslet Secara akidahnya udah Udah Gak bener itu dalam artian Berarti sebenarnya dia menuhankan uang Bukan lagi Menuhankan memang harus dituhankan gitu Hmm Termasuk kewajiban ketika kita berdakwah Berdakwah gitu kan Dakwah itu kewajiban Nah sekarang mas kita lihat Saudara-saudara kita di sana Palestina gitu kan Di Suria Itu mereka tuh semuanya Dakwahnya luar biasa Hmm Dan itu tantangannya langsung nyawa gitu loh Iya Sekarang Indonesia ini Dengan tadi Ustadz Fatih Karim katakan Dengan adanya perpu Pembubaran berbagai macam Organisasi Langkah gerak kita di hambat gitu kan Itu membuat kita seharusnya Wah ini lebih gila Dalam artian tantangannya Kalau di sana nyawa fisik Berantem-berantem gitu loh Sekarang pikirannya loh Pikirannya langsung di Dengan Budaya Dengan fashion Makanan Semuanya itu dilakukan Sosial media Itu udah jadi berhala baru di era seperti sekarang Makanya disini penting Kita memperodiaskan Mana yang harus jadi kewajiban Dan itu kita perodiaskan Mana yang memang menjadi pilihan Jangan sampai malah kebalik Ya Memang rasanya kita lihat Sekarang kita sholat Lima waktu Berapa menit sekarang setiap hari Sisanya Kosong ya Kerja katakan ada jam 8 sampai jam 5 Di salah-salahnya itu banyak waktu Untuk kita lakukan untuk berda'wah Di era sosial media apalagi Ya Asal-asal yang tadi katakan Ustaz Fatih Bagi seorang Ustaz mungkin Duduk di depan Ngomong Ya Mengajak da'wah gitu kan Bagi kita-kita sekarang waktunya merasa Aduh waktunya gak ada waktu Segala macam Tutup itu alasan Gak ada alasan lagi Buka Facebook Ada video-video share 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 Itu minuman jadi asal buat kalian semua Ya Barang siapa Menunjukkan sebuah kebaikan Maka baginya pahala yang serupa Seperti yang ditunjukinya Siapa yang tau Gara-gara videonya Kita gitu kan Disebarkan Pencet gitu ya Orang jadi berubah Saya banyak pengalaman Kami yang memang di awalnya Terkena riba Saat Baca artikelnya Mas Atua di Sugiharto Baca Nonton video-video yang memang Inspiring Gara-gara hal seperti itu Berkomitmen untuk meninggalkan ribanya Itu di kalangan pengusaha Betul Dan itu kalo misalkan kita ngesebarkan Hanya sekedar Ya udahlah Hirup ente Hirup orang Itu gak akan selesai Dawah itu semuanya Jelas Kewajiban bagi setiap Diri kita Anda-Anda-Anda ihwan Allah Semuanya jadi kewajiban Ya maka ketika kita meninggalkan Dawah ini Artinya kita meninggalkan Kewajiban Hukumnya apa? Ya jelas Sholat kuasa itu wajib Jelas Ya Tapi Dawah Banyak orang lupa Ini gitu Dikiranya Udahlah Ust. Fati aja yang Da'wah Ust. Fatih aja yang da'wah Lah kita Kita ini pengusaha Kita ini karyawan Kita seapapun pastinya guru Ada kewajiban da'wah juga Maka disini Hilangkan kata tapi Untuk menanti-nanti Di nanti-nanti Nanti keburu mati Ya Ya bener Saya pengalaman buat teman-teman semua Sepuluh bulannya lalu ya teman-teman semua Saya kena sakit Sakit penyakitnya namanya GBS Mas Apa itu GBS? Saja singkatan Gui Limbares Sindrom Yang mungkin itu Mungkin kawan-kawan baru denger ya istilahnya Itu Langka banget Satu dibanding 40 ribu di dunia Sepuluh bulan yang lalu saya sakit Baru satu hari ke rumah sakit Lusa Saya langsung Kritis dalam kondisi Hampir meninggal Ini udah Wah udah Wah pokoknya di ICU itu udah kayak Sinetron-sinetron Film-filmnya udah Kayak rahisa ilahi gitu ya Ya Udah mulai tumbuh belatong-belatongnya Tiga Ngar Halo Di samping ini kayaknya Itu ya Teman-teman semua Jadi Keluarga dari Saya asli Sukabumi Keluarga dari Sukabumi Dari Sundang dateng udah Wah usiasinan semua udah kayak Muafat aja Bahkan dokter pun Bilang istri saya gitu Dok Sebenernya di rumah sakit ini Berapa total yang memang penyakitnya sama kayak Suami saya Oh ada tiga katanya Terus gimana nasibnya Yang pertama lewat katanya Lewat katanya Lewatnya adalah yang meninggal Wafat Yang kedua Alhamdulillah selamat Cuma ditinggalin sama istrinya Karena luar biasa Kesabarannya tingkat tinggi Harus menghadapi orang yang Kayak struk gitu ya Gebes tuh kayak struk Diem gak bisa gerak apapun Dan yang ketiga Pak Dewa ini katanya Dalam hati saya berfikir Waktu itu Alhamdulillah Pikiran saya normal dalam Ya Allah gue 50-50 gitu Antara lewat atau Selamat gitu Tapi disini saya melihat Pengalaman luar biasa Ketika di rumah sakit Wah pikiran aneh-aneh Sudah mulai muncul Bahkan dokter seramanya Dia semfonis 20% Untuk hidup Sisanya wafat Makanya tadi Pas denger Fatih Bicara seperti itu Saya juga makin teringat Ketika seperti Adanya episode kehidupan yang kedua Disini saatnya kita membuktikan bahwa Hidup kita ini harus meninggalkan jejak Leave your mark Tinggalkan jejak di hidupmu Jangan sampai kita Hidup Cuma numpang lewat Itu maksudnya Sekarang usaha meninggal Lombongan Ya sedih nangis Kalau kita meninggal Apa yang kita tinggalkan Itu persis sekali seperti tadi Makanya kita semua Siapapun kita Usia Berapapun anda Usia berapapun kita Cobalah tinggalkan jejak di kehidupan Jika tidak bisa berkarya Maka Berkarya dengan sesuatu yang memang sederhana Tulisan-tulisan Facebook anda tuh Buat tulisan yang memang bagus Memang gak suka nulis Ya share-share video yang memang bagus Ya Luangkan waktu untuk Ngontak orang lain berdakwah One on one Ya Dulu mungkin harus One on one Dakwah satu 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 Sekarang di area sosial media Kumpulkan masa Hadirkan disini Terbukti Usaha Hananataki bisa Ngumpul masa sebanyak Ini kan sekarang Itu mas Luar biasa Takbir Ada asar Ada skala prioritas amal Nah ini penting Ini penting Nah ketika kita sudah mengetahui Sekarang ke Ketika sudah mengetahui Sekarang prioritas amal Bahwa hidup kita itu Memang harus mencari Mengumpulkan jejak-jejak kita Dengan ketakuan itu Tentunya dengan ketakuan Cuman ada masalah begini Gimana istiqomah gitu ya Kan Kang Evi kan terkenal dengan Bagaimana dakwah on the street lah Kira-kira begitu ya Kalau kata Kang Evi Jadi kondektor Eh masjid Masjid Ketika mereka sudah masuk masjid Orang-orang yang berhijrah itu Masuk masjid Terkadang ada pertanyaan gini Gimana ya cara istiqomah Karena itu yang paling Mungkin hijrah itu Mungkin dalam tanda petik Mungkin simpel ya Hijrah selesai Tapi yang jadi pertanyaan adalah Bagaimana menjaga istiqomah Rasul pernah berdoa Dengan redaksi yang indah Allahumani as'aluka ilman nafian Ya Allah aku berlindung Sekelas nabi saja Masih melindungkan dirinya Hanya doa yang merubah takdir Ikhtiar perbuatan Rizki adalah kejutan Hanya doa yang merubah takdir Allah tidak bisa mengingkari janjinya Rasul saja masih berdoa Allahumani as'aluka ilman nafian Ilmu yang bermanfaat itu penting Walatakfu malai salah kabihi ilmun Enggak saya giring anak-anak Untuk cinta ilmu Tapi bagi saya ilmu yang bermanfaat Tidak ada lagi Kecuali Al-Quran Maka nabi di redaksi yang lain berlindung Berarti selain Al-Quran tidak bermanfaat Bukan melarang ilmu keduniaan Pelajari Untuk menguatkan Islam dengan ilmu keduniaan Tapi jangan belajar Al-Quran untuk keduniaan Lokomotif kehancuran dunia Ketika Quran lahwal hadis Diakrobatkan Disirkuskan Supaya orang tertarik Lalu dijual Samanan kolilan Ini pitnah zaman Kenapa saya ambil bagian dari dakwah Islam gak perlu kita Dakwah gak perlu kita Kita yang perlu Islam Dan dakwah karena Islam Tanpa kita bela Islam akan menang Tapi rugi Kalau kita mengambil Tidak mengambil bagian dari Islam Siapa kita? Al-Rahman Al-Quran Halakul insan Beli mobil aja ada handbooknya Beli motor aja ada handbooknya Allah tidak main-main menciptakan manusia Handbooknya adalah Al-Quran Mau kemana Ini yang kemudian Nabi berdoa Maka semampu saya Karena saya dipahamkannya lebih dulu Kita gak bisa egois Kata Ustaz Fatih Ingat kalau kajian disini Saya terbata-bata membaca Quran Alif Lamim Saya sekali Semua sekali Dhalika 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 Itu metode saya Saya berharap ada yang benerin Gak bisa wah bacaan Quran itu Ini yang saya bisa Maka kata Nabi Barang siapa membaca Quran terbata-bata Dua pahala Asal ikhlas Adi adi Hafidh bukan lifestyle Yang Allah lihat keikhlasan Maka Kenapa kalau baca Quran harus Tak anggud Masalahnya Fitnahnya banyak Banyak yang Akrobatkan Senukhranya Dulu Menghancurkan Islam dengan Quran Al-Quran Al-Quran Al-Hadid Maka orang sekolah di Amerika Mereka Mereka Hafidh Quran Tapi untuk membantai Bagaimana semua agama Jadi benar Maka gak jadi hidayah Kalau raro iba Ngapain Belajar lama-lama Kalau kesimpulan Semua agama jadi benar Gak udah sekolah lama Ini filsafat yang sesat Saya pikir Itu alasan Kenapa saya mengambil Bagian dari dakwah Bahwapun orang mencibir Menghina Mencaci malaki Terima kasih Ustaz Anda memotivasi saya Gak ada waktu Buat mencaci Saudara sama kita Tahdir mentahdir Takfir mentakfir Islam adalah rumah kita Quran Sunnah adalah Ayah dan Ibu kita Lahir berbagai macam Organisasi dalam Islam Dari satu rumah tangga Tidak ada anak yang sama Walaupun kembar Berhenti Bagiam Bainahum saling mendengki Kita pembelajar Tidak ada rasul mengambil Ungkapan kepada muridnya Hei muridku Hei sahabatku Artinya rasul tahu adu Gak ada guru Gak ada murid Allahumma yasir walatu asir Yasir walatu asir Yasir walatu asir Bashir walatu nafir Kembali Apapun persoalannya Kembalikan Saya dapat ilmu Jadi stress Gak terjawab Maka kenapa Indonesia Kematian tertinggi Disebabkan bunuh diri Ratingnya pertama Kemarin di gateway Bandung Ada yang loncat Orang Ngojai di kolam renang Ngojai di kolam beton Mestinya prestasi ini Prustasi Beda seluruh Kasian betonnya Kenapa Kasian betonnya Beton Maka saya pesankan Jangan beli rumah di apartemen Oh tukang cuanki Kayaknya dia pengen cuanki Ternyata bahagia bukan di uang Linking fak Vokalisnya Baru kemarin wafat Saya tenggelungurup Saya lebih konsen ke Imam Masjidil Okso Dan saya tersenyum Kenapa Mereka wafatnya jelas Lalu kita Ternyata bahagia bukan di uang Ikan bahagia di air Burung kupu-kupu bahagia Ketika terbang bebas Cacing bahagia di tanah Jangan lebay Sayang ke cacing dipindahin Satu ketika bising jenuh Karena bubur kacang Bubur kacang jeluh Cacing pae Apa sih itu Roaming Saya roaming Nanti di translate Oh ada ada Sini ada ya Saya berpikir Ustadz Kelelahan saya terjawab Ini Quran saya katakan mujijat Aja abad Dibuka Saya nanyanya ke Quran Gebra yang saya dapat saat itu Tiga Kata Yang dipesankan Al-Quran Surat 35 29 Ini untuk bisnis juga bisa Surat Fatir Surat 35 29 Ini yang saya pegang Ini yang saya pegang tiap hari Sebelum kau sholat dan disolatkan di depan imam Saya belajar ke Yusuf Mansur Kalau tentang bab ini Miracle giving Shiro walaniya Tijarotan lantabur Saya tertarik Allah semua bisa Tapi ada yang Allah tidak bisa Allah tidak bisa mengingkari janjinya Masya Allah Tijarotan lantabur Tidak ada kerugian Saya Ustadz Saya dikutuk Jadi Ustadz Karena kegiatan saya Baca Quran Sholat Sedekah Setiap detik berkah Stress Jadi cowok endorse Semua yang saya pakai Satu merek Merek Jajak Allah Heron Kasiro Berarti janji Allah Inna Allah Wa'adal Haq Ternyata Ustadz Tidak mesti pinter pak Yang penting soleh Orang soleh pasti pinter Tapi orang pinter Minum Tolak angin Nah Satu lagi Lumayan lucu Hei Kalian sadar gak Beginilah Kalau Pepi hijrah Dulu Dulu Neminin tuku Dulu Luar biasa Mirip Jadi luar biasa Malam ini Acara plus-plus Asal ya Asli apa palsu Terus saya dapat Dari Tafsir Umur Tadi bicara umur Injury time Terbatas ruang Tapi saya tertarik Ketika Ramadan Baca ina angzana Saya baca tafsirnya Khairu min al-fishah Dengan diturunkannya Al-Quran Disana ada Malam lebih baik Daripada seribu bulan 84 tahun Kalau dikalkulasi Gak mungkin lah Kita sampai disana Karena gak ada asuransi yang menggaransi Bisa jadi isa terakhir Isa terakhir kita Isa barusan Siapa yang menggaransi semenit Sedetik Kedepan Satu jam Ajal yang Akal melampaui aja Betul Ustaz Patih Kenapa Sama Gerakan kita Sati Tiga jam Sehari Tidur Bangunnya Orang sukses itu Kurang tidurnya Kita kurang sukses Sedikit-sedikit tidur Ya Makanya Ar-Rahman Allama Al-Quran Walakul Insan Saya baca tafsirnya Ternyata Inna angzana Khairu min al-fishah Satu malam bersama Al-Quran Sama tafsirnya sederhana Satu malam bersama Al-Quran Lalu wapat dengannya itu Lebih baik Daripada punya usia 84 tahun Seribu bulan Tanpa pernah menyentuh Quran Ini menjawab Kekhawatiran Nabi Ada Tidak dibaca Dibaca Tidak dipaham Ini wajah-wajah Hotam Quran ini Alhamdulillah Tapi pernah gak Hotam terjemah Quran Itu PR kita tahun ini Makanya saya ketemukan Sama Ustadz Patih Mungkin gerakan kita Harus satu frekuensi Sama Satu tujuan Untuk apa hidup Kalau tidak membaca Quran Saya pertanyakan ke manusianya Karena Ar-Rahman Allama Al-Quran Walakul Insan Dengan itu Al-Quran diturunkan Al-Quran itu Maka saya simbolnya Quran itu Tibiana Likulisye San Kalau saya Ada masalah Gak nanya ke peskiater Ke konsultan Gitu gak Saya ambil wudhu Baca Quran Biasanya ayat itu Yang menjawab Dan saya yakin itu Mu'jijat Kita stresnya Gak ke Quran Kan ada Kata Nabi Kembalikan ke Allah Dan Rasul Cuma nyampeinnya aja Berat Seperti Nabi Nuh Mengajak Kanan ke perahu Ya Bunai Yair Kemana Banyak kelompok Manusia egois Sudah pintar Asik dengan Bacaan Quran Sampai begini Kan ada Iain Uin Kalau saya naik Damri Ada orang Uin Tidak harus disebut Namanya Gibah Saya yakin itu Mas Uin Baca Quran aja Ada nenek-nenek Naik ke Damri Saya emang waktu itu Masih Boke Jika Andiripnya Mau kerja Keranca Ekek Tapi ada bonus Dari Allah Terenyuh hati Nek Silahkan duduk Yang ini pura-pura Baca Quran Ini yang dikhawatirkan Nabi Quran Tidak melempui Tenggorokannya Saya akhirnya Harus mengambil bagian Daripada bagaimana Orang mau Membaca Quran Walaupun terbata-bata Maka Anak Meta Cina Murata Bargerkil Cina Tartil Dengan pola yang sederhana Yasir Watu Asir Emang Yo man Yo beriman Tidak langsung saya ajak ke Al-Quran Tapi setelah duduk Seperti ini Yuh Ngaji Bismillah Irrahman Irrahim Sok sekali Diikuti Tadi hadisnya Karena ada hadis motivasi Saya tidak tertarik jadi artis Walaupun ada sedikit efek samping Saya tertarik dengan Anggapan Nabi Sebaik-baiknya kalian Bukan presiden Bukan pejabat Bukan diplomat Saya belajar Dimana Ibu saya yang memberikan Kur'an Efika dia Mama Kamu cikal Licik Nakal Paling sakit Dan nyakitin Dilahirkan juga Mama Tidak Lebih sakit Daripada Melahirkan kamu Kalau kamu yang Melahirkan Masuk neraka Kamu Mama Lihat Jarang baca Kur'an Percumah Kaya Tapi ending kehidupan Nyaris Tragis Terus Saya belajar Dari sana Nyumput Karena anak-anak saya Sudah Yang satu Juz Alif Lamp Guru paling sabar Asal Daik Ngecas Tinggal mau Ngecas Wah anak Anda bintang tamu Ini daerah saya Salah sendiri Kenapa tidak bisa Sunda Inna angzana Kur'an Al-Wabi Jadi Kalau belajar Kur'an Secara serius Bahasa Arab Secara otomatis Nuka rasa Yang terasa Sama saya Otomatis Saya Pede Kemekah Umrah Nyagih Lutik Titiliktikan Saya dapat itu Dari Al-Quran Dimana Bid'ahnya Saya Soakrab Sama orang Arab Nyambungku Al-Quran Syekh Dijawab Itulah Hebatnya Al-Quran Nah Cuma Jasa Ibu saya Pelajari Dicolok Didengerin Saya Bentar ya Saya mau demo Kalau saya Hafidh ya Tapi jangan Quran Bising Pajar Sombong Di Bandung Ada Pedagang Lagi In sekarang Tahu Bulat Saya tahu Bulat Apa Hafidh Mau yang Acapella Mau yang Pakai Lirik Yang Acapella Tahu Bulat Digoreng Lima Ratusan Dino Kater Dadakan Gurih Gurih Nyoy Halo Bener Kenapa Saya Apa Ungkapan Itu Karena Tiap Hari Didenger Murah Jah Nyaknya Maka Kupluk Tadi Nambung Loba Dedengan Tadinya Banyak Pendengaran Tapi Tetap Saja Masuk Kebayang Nggak Kalau Al-Quran Kita Dengar Setiap Hari Maka Janji Allah Benar Surat Al-Qamar Yang Tadi Di Awal Sudah Aku Mudahkan Al-Quran Tinggal Tugas Dakwah Bukan Tugas Ustadz Saya Dikutuk Jadi Ustadz Pertamanya Dapat Ledekan Maafkan Aku Yang Dulu Aku Judi Sekarang Aku Ngaji Kalau Dulu Aku Adan Sekarang Aku Adan Kalau Dulu Aku Baca Koran Sekarang Aku Baca Koran Kalau Dulu Aku Maksiat Sekarang Aku Taubat Kalau Dulu Aku Haram Jadah Sekarang Aku Stay On The Track On Sajadah Karena Everything Everything Injury Time Hidup Ini Seperti Eskalator Ini Yang Kemarin Dicaption Sama Yusuf Mansur Ketika Saya Di Islam Itu Indah Hidup Ini Seperti Eskalator Bergerak Tidak Bergerak Semua Dipaksa Maju Menuju Kesudahan Karena Kematian Bukan Nomor Urut Bukan Nomor Antri Tapi Nomor Cabut Nomor Durut Jangan Merasa Mudah Ganteng Kuat Ahli Olahraga Ikut Jumlah Repun Borma Sarat Mati Tidak Harus Tua Dan Sakit Uje Tadi Dikatakan Detiknya Masih Berdetak Tapi Detak Sudah Tidak Membeli Detik Setiap Orang Bisa Beli Waktu Sebaik Baiknya Manusia Yang Membaca Quran Maka Saya Aneh Membaca Quran Kitab Al-Quran Masa Berarti Belum Baca Al-Quran Perbedaan Pendapat Tidak Harus Menyebabkan Perpecahan Itu Sunatullah Yang Memecahkan Percoalan Memecahkan Dari Perbedaan Menyebabkan Perpecahan Itu Bukan Perbedaan Pendapatnya Bagiam Saya Dapat Dari Mana Ungkapan Itu Al-Baqarah 213 Jadi Kedengkian Nah Orang Yang Baca Al-Quran Bener Hatinya Bersih Itu Saja Mungkul Biasa Takwir Kalau Ashar Prioritas Saya Gak Tau Ini Apa Alhamdulillah Karena Semuanya Daging Kesimpulannya Semuanya Kesimpulannya Alhamdulillah Nah InsyaAllah Ini Ada Satu Video Satu Video Mari Kita Saksikan Okay Saksikan Terima kasih. Terima kasih. Ya baik kita lanjutkan, masih ada berapa menit panitnya? Oh 10 menit oke, baik karena masih ada waktu 10 menit ini ada pertanyaan karena tadi ada pertanyaan dikirimkan lewat WhatsApp. Oke, ini pertanyaan kita baca dari mana ini? Oh dari istri saya, kapan pulang bi? Oh ya, salah buka salah buka salah buka salah buka ya. Ini penting nih, penting banget nih. Mana sih yang penting, gak ada yang penting kan ya? Assalamualaikum, saya ibu dari dua anak remaja. Saya mu'alaf, insyaallah ya. Dan anak yang baru ikut menjadi muslim, anak yang kedua. Jadi berarti masih ada satu lagi yang belum. Anak pertama saya memilih untuk ateis. Doa apa yang harus saya lakukan untuk supaya anak saya yang besar mendapatkan hidayah. Saya sulit mendekati dia sampai saya bikin film seris YouTube judul Remaja Masa Depan untuk supaya anak saya menonton dan tersentuh. Tapi masih belum juga nohun warga, anak satu sudah masuk Islam, satunya malah ateis. Sampai memakai banyak cara termasuk bikin YouTube segala macam untuk kemudian bisa masuk Islam. Nah, ada gak doa atau mungkin metode? Karena memang saya sepakat dengan tadi ngobrol di belakang sama kestad Efi. Islam itu indah tapi terkadang ditolak karena cara penyampaian. Nah, ini ada PR nih. Ada keluarga yang satu sudah Islam, tapi yang satu belum. Pengen mengajak satu minta duanya seperti apa, yang kedua, ada gak misalnya cara komunikasi yang paling gak menjadi kunci? Karena hidayah kan dari Allah ya, kita hanya menyampaikan jaya. Ustadz Fatim, mungkin. Ternyata ini bukan hanya beliau yang curhat. Baru dua hari lalu saya ditemui oleh seorang bapak yang menangis-nangis sejadi-jadinya. Bahkan mohon maaf kunten sampai kaki saya dipeluk. Beliau minta waktu ke saya untuk bisa mengembalikan anak sulungnya yang dia banggakan. Kenapa? Anak sulungnya ini ateis agnostik. Ateis agnostik itu mirip kayak Ustadz Felix Siau dulu, tahun 2002. Jadi ateis agnostik itu, dia percaya Tuhan, tapi dia gak mau beragama. Karena menurut dia, agama itu, itu adalah rekayasa akal manusia. Agama itu sebenarnya gak ada. Tuhan iya, saya percaya Tuhan. Gak mungkin semua ini ada kalau gak ada menciptakan. Bulet disitunya. Tapi dia gak percaya agama. Agama apapun mengklaim paling benar. Ada orang cari celana Ustadz. Denim bilang denim paling bagus. Levi's bilang Levi's paling bagus. Leah bilang Leah paling bagus. Ujung-ujungnya gimana? Mendingan gak pakai celana. Kenapa? Karena semua mengklaim paling bagus. Nah, saking nangis-nangisnya Alhamdulillah kemarin ketemu. Begitu ketemu, gak butuh waktu lama. Ternyata, Ustadz-Ustadz lain sudah dikirim. Alhamdulillah, belum mempan. Begitu diskusi, saya bilang, minta waktu sebentar aja Pak. Satu jam saya jelaskan Islam ke beliau. Alhamdulillah. Beliau kemudian, ingin kembali mengkaji Islam. Meskipun sekarang kuliahnya di Malaysia. Dua kuliah ke Australia. Makin jauh kuliah, Ustadz. Jelmatnya makin? Makin gelo. Bukan makin waras. Ternyata Pak, makin jauh dari Allah, makin jauh dari Islam, itu bukan makin cerdas. Coba, pertanyaannya simpel-simpel. Dia bilang apa? Saya gak percaya Tuhan. Tadinya, Ustadz, saya atis mutlak. Agnostik udah mending, Ustadz. Berarti kadarnya udah turun. Kenapa? Saya gak percaya Tuhan karena saya gak melihat Tuhan. Oke. Anda tuh punya otak gak? Mana otaknya? Coba lihat sekarang. Sekarang lihat otaknya. Lihat otaknya. Apakah tidak bisa melihat otak, berarti otak tidak ada? Gak begitu. Bro, mata kita itu lemah. Antum punya jantung. Mana jantungnya? Coba lihat sekarang. Tapi Antum percaya ada jantung. Tahu dari mana punya jantung? Bisa hidup. Apalagi? Dia berdetak. Tidak bisa dilihat, bukan berarti tidak ada. Matamu lemah. Matamu terbatas. Ini kalau kita bacain ayat Quran, ini responnya beda-beda. Ada yang jengkang-jengking ngamuk, ada yang Ustadz enak banget bacaan Qurannya. Kenapa begitu? Ada apa itu? Jin. Antum bisa melihat jin? Enggak. Tapi yakin ada. Iya. Buktinya apa? Ini botol bisa bergerak sendiri. Bahkan bisa terbang. Siapa itu yang mainkan? Jin. Apakah jin tidak bisa terlihat tidak ada? Tidak ada. Ini malaikat tadi kalau dikatakan 70 ribu. Ini mereka. Apa kata baginda? Nabi Allah Muhammad SAW. Mereka itu lagi ngembangkan sayapnya ini. Ini karena kita tidak melihat saja. Kalau antum melihat, merinding. Bayangkan 70 ribu sesaknya mereka. Bayangkan. Ngapain mereka? Mereka mengembangkan sayapnya dan memohonkan ampunan bagi yang hadir malam ini. Allahu Akbar merinding saya. Ini karena kita tidak melihat. Tapi kita tidak percaya. Malaikat itu ada. Dosa itu ada. Pahala itu ada. Makanya tidak mau beramal soleh. Kenapa? Meremehkan yang goib. Padahal. Ayat kedua. Zalikal kitab. La roi bafi. Udalil mutakin. Siapa al mutakin itu? Allazina yukminu nabil ghaib. Mereka adalah orang-orang percaya pada perkara goib. Antumah terlalu ilmiah sih. Akhirnya pak. Udah diskusi. Selesai. Jadi sebenarnya apa yang harus dilakukan pada anak-anak seperti itu? Orang tuanya itu harus belajar Islam. Dan belajar Islam itu harus fikriyah. Harus sesuai dengan akal kita. Masuk akal. Nah kita ini rata-rata belajar Islam mainnya dirasa terus. Ini tidak dipakai. Padahal beda kita dengan hayam non. Akal. Ayam punya otak. Kita punya otak. Kambing punya otak. Kita punya otak. Coba lihat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Azan. Kambing rumah. Mbe. Bapaknya. Anaknya. Mbe. Ibunya. Mbe. Satu keluarga mbe semua. Punya otak. Punya. Punya kuping. Punya. Apa yang dia gak punya? Akal. Manusia dapat azan gimana? Asya bisik pisan. Balai doku aing. Jadi keluar kata-kata seperti itu. Kenapa? Jangan-jangan sebenarnya apa? Ula ika kal an'am. Dalhum adol. Mereka itu sebenarnya binatang ternak kata Allah. Bahkan lebih hina dari binatang ternak. Siapa mereka? Punya akal gak mikir. Eh, yang manggil ente itu, itu bukannya ngegaji. Tapi apa? Yang memberikan kehidupan kepadamu. Yaayuhallazina amanustajibu lillahi walirasul. Iza da'akum ayuhyikum. Ngasih kehidupan. Bayangin. Mau antum bayar berapa itu kehidupan? Dia manggil. Antum dipanggil direktur jam 12. Setengah 12 sudah nunggu. Antum dipanggil sama yang memberi kehidupan. Jam 12. Zuhur dipanggil. Alhamdulillah Ustaz. Tepat waktu. Tepat waktu apa? Di awal waktu. Di awal waktu asar. Zuhurnya di awal waktu asar. Asarnya di awal waktu Ustaz. Di awal waktu maghrib. Jadi, intinya, kalau kemudian kita memiliki ujian seperti itu, berarti apa? Ini PR pada orang tua. Termasuk pada antum bakal jadi orang tua. Kalau belajar Islam, harus rational able. Harus masuk akalogik. Dan, mohon maaf, saya sudah diskusi semua agama. Tidak ada agama yang reason. Kecuali Islam. Bahkan, Kristen Protestan, Martin Luther, dia bilang apa? Musuh terbesar kita adalah akal manusia. Semakin kita berpikir, semakin murtad kita. Bahaya. Tapi, coba dengan Islam. Makin antum mikir, makin takwandum. Makin mantap keimanannya. Pakai ini. Makanya apa kata Allah? Itu apa? Eh, kamu mikir gak pakai otakmu? Digituin sama Quran. Itu Quran, Ustaz. Bener. Nah, oleh karena itu, kalau ada orang tua seperti itu, syarat saya gimana? Yang pertama, bangun dulu pemahaman akidah. Akidah itu iman dulu. Iman itu, kalau hanya main rasa, bingung. Allah ada gak ya? Ada, gak. Ada, gak. Ada, gak. Ah, coba. Ada gak ya? Sia. Tuh. Ah, tuh repot. Itu main rasa. Tapi kalau main logic kita, masa ini ada, tiba-tiba ada di sini. Gak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Berapa? Siapa yang menciptakannya? Bagaimana yang menciptakannya? Gak bisa nalar. Udah, gak usah dibahas. Yang bisa dibahas bagaimana? Yang bisa dibahas, yang bisa nalar. Intinya, ngaji. Kalau sudah ngaji, maka nanti reason. Bisa menjawab. Oleh karena itu, kalau kita memiliki masalah seperti itu, ternyata bukan satu beliau aja. Banyak. Dan hati-hati punten yang sudah punya anak dan rata-rata SMA. Tren atis di Indonesia menguat. Kenapa? Anak-anak sekarang, Ustaz, tadi dengan antum. Beda. Zaman dulu saya gak bisa baca Quran. Begini nih. Ayo, mana tangannya? Begini. Keprok. Zaman sekarang, antum belajar Quran. Antum gituin anak sekarang. Apa kata anak sekarang? Sia lewat mana? Lu lewat mana? Bacok ku aing. Zaman sekarang gak bisa, Kang. Zaman sekarang gak kayak dulu. Zaman sekarang, harus jadi sahabat, harus jadi teman, harus jadi rekan. Makanya yuk ngaji itu juga yang digagas Ustaz Felik, termasuk juga beliau Ustaz Sayo. Itu luar biasa. Ngajaknya itu Masya Allah. Luar biasa. Nah jadi, intinya bahwa, cara belajar hari ini, harus dirubah. Lebih apa? Lebih kemudian mengedepankan reason. Why? Daripada what? Kalau kita mah enggak. Apa itu? Sholat. Hawas kalau gak sholat. Kafir. Gak bisa begitu. Lu harus bisa jawab, kenapa emang harus sholat? Emang kenapa kalau gak sholat? Apa kata dia? Tuh si Ahok, matanya si Fit, gak sholat. Kayak. Lah lu jungkat-jungkit, jungkat-jungkit, gak kaya-kayak. Ayo bisa jawab gak? Reasonable. Nah oleh karena itu, kalau ini problem, ini sekarang jadi problem nasional. Bunuh diri betul. Udah tau angkanya yang terbaru? WHO loh. Bener kata beliau. WHO barusan ngeluarkan berita, tahun 2016-2017, Indonesia setahun, ada 100 ribu orang bunuh diri. Makin kaya kok bukan makin bahagia. Makin kaya bunuh diri. Kurt Cobain bunuh diri. Cewek makin cantik bunuh diri. Kemarin artis Korea, cuma gara-gara apa? Cuma gara-gara temannya bercanda. Dia bilang apa? Lu sekarang kok agak gendutan sih? Coba. Orang Korea stress ya. Gelo. Cuma gara-gara bilang apa? Lu kok agak gendutan sih? Gue gendutan. Iya. Serius? Iya. Bunuh diri langsung. Saya bilang, hancur. Saya dua kali ke Jepang. Jepang, itu beda sama kita. Kita sama saling bully kaya tadi biasa. Kalo di Jepang, ngantem bully kaya gitu. Itu bunuh diri langsung. Saya rencananya tadi Bapak Belati tadi. Jadi, jangan main-main dengan bullying. Nah, kenapa begitu? Nah, ini karena problem tadi. Mantep banget itu analoginya. Cacing mah di tanah. Jangan dipaksa hidup di cair. Ya, kita itu muslim. Hidupnya di bawah naungan syariah. Jangan hidup di bawah sistem kapitalisme. Apa ingat nantem bunuh diri? Apa ingat nantem zina? Apa ingat nantem AIDS? Apa itu AIDS? AIDS. Akibat intim dengan sekularisme. Apa itu sekularisme? Allah disembah, tapi peraturan Allah dianggap sampah. Allah disembah. Allahu Akbar. Alaysallahu bi'ahkamil hakimin. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Tapi apa? Hukum konstitusi lebih tinggi dari Quran. Itu namanya AIDS. Apa itu AIDS? Akibat intim dengan sekularisme. Kita cacing. Hidupnya di tanah. Kita muslim. Hidupnya di mana? Di bawah naungan. La ilaha illallah muhammad rasulullah. Jadi kalau kita ini hidup justru dalam sistem buatan manusia. Ya kacau begini. Pengangguran meningkat. Dana haji dipakai untuk infrastruktur. Korupsi luar biasa. Dana haji dikorup. Ngeri. Berita-beritanya ngeri. Kenapa? Harusnya hidup di bawah naungan Islam. Dan pernah hidup di bawah naungan Islam. Selama 13 abad terbukti. Kita sekarang dijauhkan. Cacing dipaksa hidup dicahi. Paeh. Mati. Unten bahasa Bogor ya. Sundanya sudah Bogor soalnya. Jadi saya pikir begitu. Jadi ini kalau anak-anak begini. Ini bahaya. Maka apa? Ayahnya harus ngaji. Ibunya ngaji. Dan semua kita harus ngaji. Belajar lagi lebih dalam tentang Islam yang logical. Baik. Memang itu sudah habis. Tapi ada closing statement ya. Mungkin satu simbol ini bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Jadi kalau misalnya kita meminta anak kita baik. Ini kan cuma satu jari yang ke teman-teman ya. Ayo sholat ya. Tapi yang ke kita itu tiga ternyata ini. Coba ya kan? Kan gak ada yang gini. Ayo sholat. Ayo sholat. Enggak mungkin. Mesti begini. Artinya apa? Kalau memang kita ingin menasihati anak kita dengan kesolehan. Ya kita sholat dulu kan. Yang kedua ada Papa Tajawa mengatakan. Petah Jawa. Ini Jawa. Sorry Jawa ya. Jogja. Jogja. PSIM. Oversip ya. Saya gak berani. Karena PSIM udah bubar. Papa Tajawa mengatakan. Witing Trisno Jalaran Seko Kuliner. Tanya Kang Evi. Itu bener kok. Witing Trisno Jalaran Seko Kuliner. Tumbuhnya cinta. Karena sering makan bersama. Yuk yuk ke masjid. Tapi apa? Ngopi ngopi dulu. Nah gitu kan. Rasa deket. Nanti habis rasa. Kemudian mulai itu. Agliah tadi. Nah begitu kan. Bangun deket langkatan. Jangan sampai temen kita belum sholat. Wah. Yuk sholat. Wah kafir. Neraka. Wah yang mereka hilang lah. Belum sholat belum ya. Nampak lapar ya. Makan dulu. Kamu yang berian gitu ya. Sekalanya. Ya. Kedekatan hati. Kedekatan hati. Ya. Gak apa-apa. Kedekatan hati itu perlu ternyata ya. Ada rasa. Ada akal. Dua-duanya dipadukan. Makan teman sekalian. Dengan begitu insya Allah dakwah kita juga asik gitu. Tidak hanya mengedebankan akal. Orang juga akan kering kan gitu kan. Rasa juga dibangun. Makan teman sekalian. Malam hari ini luar biasa. Baik. Tagbir. Banyak hal yang bisa kita gali dari perjumpaan kali ini. Ada istiqomah. Ada komunitas. Ada kepasaran kepada Allah. Ada asar. Ada komitmen pada sesuatu yang kita prioritaskan dalam hidup kita. Dan tentunya insya Allah itu semuanya bukan sekedar teori. Tetapi juga apa-apa yang harus kita lakukan. Makan teman sekalian. Dan insya Allah nanti ada fundraising ya. Untuk program Cinta Quran insya Allah. Dan seperti video yang tadi. Itulah salah satu yang beliau gawangi. Salah satu yang beliau kemudian upayakan untuk menembus pelosok-pelosok daerah. Yang mereka ya saya tadi agak deg-degan gitu ya. Merinding sedih dan juga kayak. Cahyo itu kemana saja kira-kira gitu ya. Ketika Ustaz Tevi mengatakan. Ikrok saja. Jadi rebutan. Ikrok loh. Ikrok di pelosok-pelosok itu jadi rebutan. Berarti kurkan ada. Kur'an gak ada. Alhamdulillah. Jaringan. Komunitas. Juga ada program. Bersatu padu. Insya Allah. Moga-moga cita-cita kita semuanya. Indonesia cinta Quran. Itu bisa terwujud. Amin. Dan untuk menutup kajian kali ini. Kita mintakan dasar FI untuk nutup dengan doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasdaqis. Allahumma nawir kulu bana. Ya Allah cahayai hati setiap kami. Binuri hidayatika. Dengan cahaya petunjukmu Al-Quran. Kemana wartal ardo binuri samsika. Sebagaimana engkau mencahaya bumi ini tanpa henti. Al-Quran selalu sabar menunggu pembacanya. Tapi kadang kami laleh. Hanya dibaca. Tidak dimaknai. Termaknai tidak diamalkan. Diamalkan tidak ikhlas. Mengaku ikhlas tidak kembali. Dengan maksud apa yang dimaksud ikhlas. Sesuai yang diinginkan Allah. Ya Allah ampuni. Jikalau kami selama ini menghijrahi Al-Quran. Lebih banyak memegang ponsel kami daripada Al-Quran. Walaupun ponsel kami ada Al-Qurannya. Tapi kami mulai tidak beretika dengan Al-Quran. Ponsel kami terbawa kencing. Terbawa buang air. Sehingga nuji atpi barakatil wahyu. Dicabut keberkahan wahyu. Sehingga dakwah ini jadi tumpul. Tidak menembus kolbu. Karena kami sendiri sudah tidak sopan terhadap Al-Quran. Ampuni negeri ini yang sering menjadikan Al-Quran sebagai alat sumpah. Sehingga Al-Qurannya menjadi sampah. Al-Qurannya diangkat di atas kepala. Tapi diangkat dari belakang. Seperti iya dianggap kitab suci. Tapi diinjak-injak dan dimaki-maki. Dinistakan. Tidak diamalkan. Ampuni Allah. Jangan kau kutuk kami. Dengan sikap kami. Terhadap Al-Quran yang sedemikian rupa. Allahumma rahamna bil-Quran. Waj'aluhunana imamah wa nurawah hudawah rahmat. Allahumma zakirna minhuma nasiina. Wa alimna minhuma jahilna. Ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Berikan tenaga kami untuk senantiasa membacanya. Allahumma rahamna bil-Quran. Waj'aluhunana imamah. Jadikan Al-Quran sebagai panduan penuntun ke mana arah kami akhirnya. Jadikan Imam Al-Quran bagi kami. Allahumma rahamna bil-Quran. Waj'aluhunana imamah wa nurawah. Jadikan penerang jalan gelap kami. Supaya kami tidak tersandung di kehidupan ini. Wa nuran wa hudawah rahmat. Petunjuk dan kasih sayang bagi kami. Allahumma zakirna ya Allah. Ingatkan kami dengan azikro Al-Quran. Minhuma nasiina. Ketika kami banyak melupakannya. Wa alimna ajarkan seperti ini kepada kami melalui siapapun. Tentang pentingnya ilmu yang bermanfaatnya. Yaitu Al-Quran. Wa alimna minhuma nasiina. Terhadap lupanya kami terhadap Al-Quran. Wa alimna minhuma nasiina. Warjukna tilawatahu. Ya Allah rizkikan tenaga untuk kami. Senantiasa membacanya siang dan malam. Jadikan Al-Quran sebagai alasan kami hidup. Kalau kami hidup tidak pernah ada tenaga untuk membaca Al-Quran. Wafatkan kami ya Allah. Percuma kami hidup berumur panjang. Tapi jauh dengan petunjukmu. Kami cemburu terhadap masyarakat Al-Aqsa. Palestine yang masih kecil akrab dengan Al-Quran. Sudah hafid ketika ada kapal terbang lewat. Ketika mereka sedang membaca Al-Quran. Mereka rindu kematian dan kesyahidan. Sampai kapal yang lewat ditantang. Bom aku aku rindu ayah dan bundaku yang sudah syahid lebih dulu. Tapi teriakan anak kami di negeri ini. Bukan membaca Al-Quran kapal lewat. Minta uang. Bagaimana kami mengajarkan akidah kepada anak-anak kami. Ya Allah Allah ma'amid naswada. Wafatkan kami dalam kesyahidan. Wafatkan kami ketika kami sujud. Wafatkan kami ketika kami ruku. Wafatkan kami ketika kami tilawah. Wafatkan kami dalam keadaan kami senansiasa memiliki wudhu. Allahumma amid naswada. Wafatkan kami dalam kesyahidan. Bukan kami tidak peduli saudara kami yang di Al-Aqsa di Palestine. Ternyata kami jauh dengan petunjukmu ya Allah. Kami tidak layak berjihad di lahan mereka. Karena kami sudah menghinakan dan sering menistakan petunjukmu. Padahal dengan menjaga Quran saja. Kami dimasukkan kepada kelompok keluargamu. Ahlullah. Jadikan kami keluargamu ya Allah dengan mencintai Al-Quran. Berikan tenaga untuk kami membacanya setiap saat, setiap habis sholat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kalau tidak ada hidayah darimu. Entah di mana kami malam ini. Allahumma rahmataka arju. Hanya rahmatmu yang kami harap. Faladhaqiyana. Jangan kau serahkan diri kami kepada diri kami sendiri. Walaupun sekedip mata, Ya Allah. Aslih. Wa aslihlah na solehkan setiap kami. Syakna nahkullah terhadap apapun urusan. Yang menjadi pangkah urusan kami agamamu ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Nazim. Ya Allah. Jadikan kami ahli Quran. Jadikan anak-anak kami para penjaga dan penghafal Quran. Supaya mereka menjadi wasilah bagi keselapasan kami di akhirat. Kelat-kelat dan jadi penerang dikubur kami. Ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami. Tidak ada kami berkumpul di sini tanpa doa mereka. Bisa jadi orang tua kami tenggelam dalam hutang bekas membiayai dan menyokolahkan agama kami. Ya Allah. Muliakan keduanya. Penjangkan umurnya. Siapapun orang tua kami yang sedang sakit. Cabut rasa sakit dan penyakitnya. Muliakan ahlak kami. Jangan sampai orang tua kami tersakiti setelah sakit melahirkan kami. Lalu ahlak kami. Karena jauh dari Al-Quran. Ahlak kami tidak indah seperti hulukun azim yang dinyatakan oleh Allah kepada Rasulnya. Hulukuhul Quran. Ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami. Panjangkan umurnya. Sehatkan lahir batinnya. Lunasi hutang-hutangnya. Umrohkan dan hajikan orang tua kami yang belum berumroh dan berhaji. Ya Allah. Rumahkan orang tua kami yang belum punya rumah. Rubah takdirnya dengan perubahan kesolehan yang sedang kami ikhtiarkan. Ya Allah. Bimbing dengan taufikmu. Ya Allah. Tidak mustahil diantara kami ada orang tuanya yang sudah wafat. Allah. Muliakan keduanya. Bebaskan hisabnya. Terima amalnya. Ampuni dosanya. Ya Allah. Cukupkan bekalnya dengan tiga amal. Ilmu yang bermanfaat yang mereka ajarkan kepada kami. Ilmu agama. Sedekah jariah. Dengan pengorbanan kami. Jadikan keutamaan untuknya. Lalu waw lidun solihun yad ulahu. Jadikan kami anak yang soleh. Supaya menjadi bekal investasi yang abadi dan berarti bagi keduanya di akhirat nanti. Sampaikan salam kami kepada keduanya. Allah. Peluk dengan pelukan terlembutmu. Kehendaki kami kelak memeluk keduanya. Karena kami ada malam ini di sini. Berkat doa mereka. Ya Allah. Ya Allah muliakan keduanya siapapun orang tua kami. Ya Allah sampaikan salam kami kepada Rasul kami. Muhammad. Tak ada agama indah malam ini. Kalau tanpa perjuangan. Beliau. Halumah suli Allah Muhammad. Ya Allah izinkan tahun ini kami berjarah ke Madinah Al-Munawarah. Untuk menyapa langsung salam dari Raudah. Salamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah kami rindu Rasulmu ya Allah. Yang menyampaikan Quran sampai ke tangan kami dan ke hati kami. Muliakan keluarganya. Muliakan para sahabatnya. Hidayahi kami. Para umatnya ya Allah. Rabbana afrik alina sabra wa tawafana muslimin. Allah ma'alina al-haqqa haqqan wa rizukna tiba'ah. Wa rinal batila batila wa rizukna tinabah. Ya Allah dengan kapasitas keimanan kami yang baru seperti ini. Tunjukkan bahwa kebenaran adalah benar. Berikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakan sepait apapun kebenaran. Tunjukkan kepada kami bahwa batil adalah batil. Berikan kekuatan kepada kami untuk keluar dari jonah kebatilan. Rabbi adhirni murkhalas sidqi wa akhrizni mukharajas sidqi wa jalim ladun kesultanan nasira. Ya Allah bebaskan al-aqsa ya Allah. Lahirkan dari kami anak-anak yang memerdakan al-aqsa ya Allah. Ya Allah ya rahman ya rahim. Bopatkan kami dalam kesahidan. Allahumma ini as'aluka bi khusnil khatimah. Wa na'udbika min syu'il khatimah. Allahumma ini as'aluka ridhaqa wal jannah. Wa na'udbika insyahatika wal nar. Rabbana gfirlana warhamna warra'ana wa taqabal minna wadhilnal jannah. Wa najina minal nar wa aslih lana asyaknana kullah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wapi agrati hasanah wakina azabannar. Subhanahu al-rabbika al-rabbika al-rajati al-masyibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Subhanahu al-rabbika al-rahmadah. Bi hamdika asyidu alayhi al-la'antawas takfirullah wabarakatuh wala'i. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kepada Ustaz Efi yang sudah mempunyai doa. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita. Dan berikutnya insyaAllah ini ada asar bagi kita. Jalan untuk mendapatkan asar bagi kita. Pengumpulan dana untuk program baca Qur'an. Yang digalang oleh cinta Qur'an. Maka pada petugas dipersilahkan. Dan insyaAllah MCQ majelis cinta Qur'an seperti ini. Akan tampil insyaAllah sebulan sekali. Jumat terakhir. InsyaAllah. Moga-moga istiqomah ya. Amin. InsyaAllah sekali lagi. Majelis cinta Qur'an akan tampil satu bulan sekali. Tiap Jumat terakhir. Moga-moga istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat terakhir. Jumat terakhir. Jumat terakhir. Jumat terakhir. Jumat terakhir. Jumat terakhir. Jumat terakhir.